Anak manusia, kamu pantas mati. Raja Qin Guang jelas tidak menyangka bahwa dia akan terluka di tangan manusia ini, dan rasa sakitnya tidak ringan. Terlebih lagi, ini baru saja dimulai, dia bahkan belum melakukan pemanasan, dan dia sudah terluka. Menghadapi mata Raja Qin Guang yang tajam, Chen Ye tersenyum tipis saya berkata, Jika saya tidak mati, Anda tidak memenuhi syarat untuk membawa saya ke Ola Senluo. Raja Qin Guang, penguasa dunia bawah. Bahkan jika dia benar-benar Raja Qin Guang, dan ketika dia datang ke sini, semua kekuatan magisnya harus berada di ranah tongsuan. Bahkan jika visi, pengalaman bertempur, dan energinya masih ada, lalu kenapa? Pertempuran di luar istana telah membuat Chen Ye mengerti banyak hal. Sangat mustahil untuk membasminya, tetapi juga merupakan mimpi untuk mendatangkan malapetaka padanya seperti yang dia lakukan dengan singa bersayap ungu dan emas. Terlebih lagi, Raja Qin Guang, yang sangat mandiri dan tidak memiliki persiapan untuk berperang, jika Chen Ye tidak bisa melukainya seperti ini, bukankah semua metodenya tampak tidak berguna? Anak manusia, aku akan membasminmu. Pada saat ini, Raja Qin Guang masih memiliki kemurahan hati yang baru saja mulai terlihat, dan sikap Ming Jun telah dibuang setelah dia terluka. Dalam suara teriakan, energi yang dalam melonjak seperti air pasang, dan segera berubah menjadi kapak sungguhan untuk membuka langit di angkasa, yang berukuran seratus kaki. Itu terbungkus dalam cahaya hantu dan berkedip, yang dengan sendirinya memiliki kekuatan yang menggetarkan jiwa. Tebasan penghancur jiwa, memegang kapak yang membelah langit, Raja Qin Guang menebas sosok kecil di depannya. Kapak yang membuka langit melewati angkasa, tanpa kekuatan seperti yang dibayangkan. Kehampaan tidak bergerak, seolah-olah kapak ini tidak pernah memiliki kekuatan sedikitpun. Namun, jika ada orang lain di sini, mereka akan terkejut mengetahui bahwa mereka jiwamu sendiri, mau tak mau kamu ingin keluar dari tubuhmu. Di sini, di Chen Ye, dia tidak bisa merasakan sesuatu yang aneh tentang jiwanya, tapi dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan kapak, dan jelas ada bau kepunahan di dalamnya. Satu kapak sebenarnya mengandung dua macam kekuatan. Nama Raja Qin Guang memang tidak biasa. Sangat disayangkan dia bertemu Chen Ye, yang mengalami transformasi jiwa. Chen Ye seperti putra langit dan bumi. Meskipun Raja Qin Guang adalah kepala dunia bawah, dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin dia bisa menangkap Chen jiwamu. Di bawah tekanan kuat, Chen Ye dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, cahaya biru terang menyala seperti listrik dan berubah menjadi busur panjang yang indah di telapak tangannya, perlahan muncul. Tembakan anak panah ke bulan di bawah sinar matahari yang dingin, dan satu anak panah mengguncang langit dan bumi. Anak panah tajam itu tiba-tiba melesat keluar dari udara, dan aura yang mendominasi secara langsung menyebabkan pengekangan di sekitarnya menghilang, dan kemudian membawa kekuatan yang tidak bisa dihancurkan dan melesat ke arah kapak yang membuka langit. Tepat setelah sebuah anak panah ditembakkan, anak panah tajam lainnya ditempatkan pada tali busur di tangan Chen Ye. Dia berhenti sejenak, lalu dengan lembut melepaskan jari-jarinya. Anak panah tajam itu seperti kilat dan dengan cepat tenggelam ke dalam kehampaan. Dentang Ketika kapak berukuran 100 kaki yang membuka langit mengenai panah tajam berwarna hijau, hal itu menyebabkan kapak raksasa itu bergetar sedikit, tetapi kapak raksasa itu menghilang tanpa jejak langsung di bawah kekuatan yang sangat besar. Raja Kin Guang tersenyum dingin, melambaikan tangannya, dan kapak yang membuka langit terus melesat ke depan dengan keras. Pada saat ini, jauh di angkasa, bayangan sunyi, seperti pengunjung dari luar, terkena dampak ringan. Raja Kin Guang tidak menganggapnya serius, dia cukup percaya diri pada kapaknya sendiri. Bahkan jika kekuatannya tidak dapat mencapai puncaknya karena penindasan, itu tetap bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh pemuda manusia di depannya. Cedera sebelumnya sepenuhnya disebabkan oleh kecerobohanku sendiri. Ledakan Suara tumpul tiba-tiba bergema, dan ketika cahaya cian mengenai kapak raksasa, kekuatan mendominasi yang berisi aura kehancuran yang kuat meledak dengan keras. Gelombang kejut energi yang menakjubkan, disertai ledakan, menyebar dengan liar. Lampu hijau terang tidak hancur semudah yang dibayangkan Raja Kin Guang, melainkan melesat langsung ke langit seperti matahari yang cerah di langit, dan sebenarnya seluruh langit ditutupi dengan kesuraman. Bagaimana mungkin, tubuh Raja Kin Guang akhirnya bergetar untuk pertama kalinya, dan keterkejutan dalam ekspresinya juga muncul untuk pertama kalinya. Dia mengerahkan kekuatannya sejauh ini. Meskipun itu karena budidayanya ditekan, hal itu tidak boleh dianggap remeh anak manusia menolaknya. Berdengung, cahaya cian masih mengembang secara bertahap, dan dampak energi setelah ledakan tidak terbuang sia-sia bahkan di bawah selubung cahaya cian, dan itu benar-benar membombardir kapak besar itu. Pada akhirnya, hanya terdengar ledakan keras, dan kapak raksasa yang berukuran 100 kaki itu terlempar, dan akhirnya berubah menjadi setitik cahaya yang memenuhi langit, dan menghilang sedikit demi sedikit. Kemudian, lampu hijau terang perlahan menghilang. Keduanya menghilang dengan sangat cepat, dan ruang pulih dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di sini. Chen Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di kejauhan di seberangnya, Raja Qin Guang sedang menatapnya dengan wajah dingin. Keduanya saling memandang, keduanya terluka akibat benturan keras tadi. Sebagai perbandingan, cedera Raja Qin Guang lebih serius, lagi pula dia pernah terluka secara sembarangan sebelumnya. Jika hal ini tidak terjadi, akibat dari serangan ini mungkin akan berubah secara dramatis. Chen Ye tersenyum dengan gigi retak. Dia tidak memikirkan sebab dan akibat. Dia hanya tahu bahwa memukuli gug-guk yang tenggelam itu sangat menarik. Apalagi memanfaatkan penyakitmu untuk membasmimu, dengan cara ini, dia bisa menghadapi penyakitnya lawan sedemikian rupa sehingga dia akan menderita kerusakan paling kecil. Pangeran Qin Guang, setelah akhirnya keluar sekali, Anda mungkin tidak menyangka itu akan berakhir tragis seperti itu, bukan? Di tengah tawa yang ganas, Chen Ye melintas dengan kecepatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, dia muncul di depan Raja Qin Guang. Lengannya bergetar, dan cahaya hitam keperakan berubah menjadi tubuh naga sejati yang besar, menyegel dari semua tempat di sekitar yang terakhir. Chen Ye, di sisi lain, bergegas menuju Raja Qin Guang dengan niat membasmi yang mengerikan dan energi misterius. Jangan katakan bahwa Raja Qin Guang hanyalah penguasa istana ke-10. Bahkan jika dia adalah penguasa dunia ini, selama Chen Ye diberi kesempatan untuk membasminya, maka Chen Ye tidak akan melepaskan kesempatan ini. Bersikaplah berani. Lan Chang, Junior, beraninya kamu. Tiba-tiba, serangkaian teriakan kemarahan keluar dari segala penjuru dunia, seperti dewa yang turun, kembali dengan anggun. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat yang tak tertandingi muncul dari tubuh Raja Qin Guang, yang tidak hanya menjatuhkan Chen Ye, tetapi juga membuat tubuh naga sejati tetap berada dalam kehampaan selama beberapa detik sebelum menghilang tanpa jejak. Raja Qin Guang, Chen Ye mengangkat alisnya, sedikit galak. Yang terdengar di telinga adalah sembilan suara. Pada saat ini, tempat di sekitarnya juga dipenuhi dengan sembilan sinar cahaya yang turun dari langit. Ketika mereka jatuh di udara, mereka langsung menyatu dengan cahaya Yin Raja Qin Guang, tiba-tiba, sepuluh sinar cahaya menyatu, seperti jaring langit, menutupi langit di atas Chen Ye. Sepuluh Aola Yama, melihat sekeliling, sosok Jiudao dan Raja Qin Guang, berpakaian hampir sama, muncul di udara. Suasana hantu yang unik dapat dibedakan, secara sekilas. Manusia junior, saat menghadapi Qin Guang Wang Mingjun, kamu tidak hanya tidak sopan, tapi juga memiliki niat membasmi. Kejahatan apa yang pantas kamu terima? Tepat di timur, seorang pria parubaya berteriak dengan marah. Mendengar ini, Chen Ye menyeringai tipis di sudut mulutnya dan berkata, jika Anda benar-benar Tuan Ming, maka tidak lebih dari itu. Dengan kekuatan Raja Qin Guang, bahkan jika dia ditekan, Chen Ye dapat mengalahkannya. Namun, dalam analisis terakhir, tidak mungkin untuk membasminya. Baru saja, Chen Ye hanya ingin keluar dari formasi, atau melanjutkan ke tingkat berikutnya. Saya tidak pernah menyangka akan terjadi perubahan yang tidak terduga. Pada saat terakhir, Raja Qin Guang mengabaikan peraturan dan memamerkan kultifasinya yang kuat. Mungkin ini hanya naluri. Di saat krisis, Master mana pun akan bereaksi paling alami. Namun, sangat menarik bahwa generasi Hades adalah generasi pertama yang melanggar aturan. Arti kata-katanya dipahami oleh Yama dari Istana ke-10, dan wajah Raja Qin Guang sedikit menjadi gelap. Ham, Junior, tolong jangan bicara yang tidak masuk akal. Aku, penguasa Istana ke-10, bukanlah seseorang yang kamu, seorang anak muda, dapat memfitnah dan meragukannya. Pria parubaya di timur memiliki mata jahat dan berteriak karena Anda tidak bersedia mengikuti Qin Guang Wang Mingjun ke Aula Shen Luo untuk diadili. Maka saya, Aulan Raka ke-10, akan membuat pengecualian dan memutuskan Anda hidup atau mati langsung di jalan huangkuan, takdir di kehidupan selanjutnya. Bukankah aku memiliki martabat yang begitu besar sehingga aku harus bekerja keras untuk penguasa Istana ke-10? Chen Ye tidak bisa menahan cibiran, memandang pria parubaya di timur, dan berkata sambil tersenyum bolehkah saya bertanya, apakah Anda Raja Yama? Ini rajanya, kata Raja Yama acuh tak acuh. Sungguh, di dunia manusia, yang paling terkenal dari 10 Raja Neraka adalah Raja Yama. Biasanya Raja Yama mewakili 10 Raja Dunia Bawah. Kalau begitu, saya ingin bertanya kepada Raja Yama, penguasa dunia bawah dari 10 istana, meskipun dia mengendalikan hidup dan mati, dia hanya tunduk pada kendali neraka dan akhirat setelah kematian. Apakah yang Anda lakukan sekarang melampaui batas? Batasanmu, atau saya mungkin bertanya dengan tidak sopan, kualifikasi apa yang Anda miliki? Chen Ye bertanya sambil tersenyum. Kualifikasi, Raja Yama tertawa kecil identitas saya sebagai penguasa Istana ke-10 adalah kualifikasi saya. Kekuatan saya sebagai penguasa Istana ke-10 juga merupakan kualifikasi saya. Manusia junior, kualifikasi apa lagi yang Anda butuhkan? Identitas, kuat. Chen Ye menggelengkan kepalanya perlahan, dan ada sedikit rasa dingin yang ekstrim dalam suaranya yang acuh-ta'acuh ini cukup, tidak diperlukan kualifikasi lain. Oke, karena kamu mengakui kita memiliki kualifikasi ini, maka aku akan mulai. Yama Wang Sen tersenyum dingin dan melambaikan telapak tangannya. Setelah beberapa saat, cahaya menghilang di tangannya, dan sebuah buku perkamen yang memancarkan suasana kuno perlahan muncul. Raja Yama membalik-balik buku itu, dan setelah beberapa klik, dia menetap di tempat tertentu. Segera, dia menetap Chen Ye, terkekeh dingin, melambaikan telapak tangannya, dan seberkas cahaya muncul di udara kental, seolah-olah berubah menjadi cermin. Di cermin ini, hal pertama yang muncul adalah hari ulang tahun Chen Ye, lalu tempat lahir, Del. Pada saat ini, Chen Ye benar-benar percaya bahwa sepuluh orang di sekitarnya benar-benar penguasa dunia bawah dari istana ke sepuluh. Di cermin, informasi Chen Ye melintas dengan cepat. Ada banyak hal yang terekam di dalamnya yang perlu diingat Chen Ye secara perlahan. Saat gambaran di cermin tertuju pada momen saat ini, di udara, suara sepuluh raja dunia bawah berteriak serempak, seperti suara dewa yang memfitnah bahasa sansekerta, perlahan bergema. Manusia Chen Ye, kamu telah menghabiskan seluruh hidupmu di sini, dan sekarang, jiwamu akan kembali ke dunia bawah. Karena kita semua ada di sini, kami akan menilai kehidupanmu saat ini terlebih dahulu dan menentukan kehidupanmu selanjutnya. Pes ini hari terakhir bulan Agustus dan ini beberapa jam terakhir. Berlangganan, berlangganan, berlangganan seperti orang gila. Saudaraku, tingkatkan daya tembakmu. Meski debu sudah hilang, aku masih punya harapan dan berusaha untuk maju. Chen Ye, kamu lahir di dinasti Tiongkok besar, di istana Raja Zen. Kamu akan memiliki kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir untuk dinikmati dalam hidupmu. Oleh karena itu, leluhurmu Chen Zhong adalah raja kota Dahua, dan ayahmu Tuan Chen juga seorang jenderal dinasti Dahua. Pada titik ini, suara itu berhenti sebentar, dan kemudian suara itu terus melayang perlahan di angkasa. Baik atau jahatnya seseorang, itu semua tergantung pada kesetiaan, bakti, persaudaraan, kebajikan, kebenaran, kesopanan, kebijaksanaan, dan kepercayaan. Namun, kebaikan seseorang semuanya ada dalam tujuh poin ini. Kebalikannya adalah kejahatan. Dan Anda, termasuk seluruh keluarga Chen Anda, bukan saja Anda tidak mengkhawatirkan gaji kaisa, tetapi Anda juga selalu waspada terhadap kaisar, dan membuat rencana, dan pada akhirnya, Anda bahkan berniat memberontak. Chen Ye, Anda itu tidak setia. Sekarang, demi keegoisanmu sendiri, kamu meninggalkan kerabatmu di rumah, dan mengabaikan kesulitan leluhurmu Chen Zhong. Ini tidak berbakti. Untuk orang yang tidak setia dan tidak berbakti sepertimu, Chen Ye, bahkan rasa sakit di neraka tingkat 18 selama ribuan tahun, tidak akan mampu menghapus perbuatan yang telah kamu lakukan. Pikiran Chen Ye tidak terfokus pada apa yang disebut persidangan penguasa istana ke-10. Dia tidak tahu bagaimana penguasa istana ke-10 melakukan persidangan, tetapi pada awalnya, dia melaporkan asal-usulnya dan para tetua serta kerabatnya, tetapi tidak ada kabar dari ibunya di dalamnya. Kenapa begitu? Apakah karena ibuku sudah tidak lagi berada di bawah kendali dunia bawah, atau ada maksud lain? Chen Ye, di udara, suara gemuruh seperti guntur tiba-tiba terdengar, mengguncangnya dari meditasinya. Chen Ye segera menoleh dan berkata dengan tenang jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jangan berpikir bahwa bersuara keras bisa membuat orang takut. Sikap acu-ta'acu ini membuat ekspresi 10 Raja Dunia Bawah menunjukkan ekspresi kemarahan setelah dihina. Raja Yama tiba-tiba berteriak dengan tegas Chen Ye, kesalahan berbakti adalah yang utama dalam semua perbuatan baik, dan kesetiaan dalam segala hal adalah yang utama. Kamu tidak setia dan tidak berbakti. Kamu melakukan kejahatan yang sembrono, dan sekarang aku akan menghukumu. Del, Chen Ye tiba-tiba menyelar Raja Yama dan segera bertanya kamu dapat memeriksa semua kerabatku dengan jelas, tetapi kamu sepertinya merindukan ibuku. Kalian semua palsu, Kan, orang pembawa sial, kamu masih berani memfitnah kami secara sembarangan sebelum persidangan. Chen Ye, kamu benar-benar bersalah atas kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Raja Yama dengan marah berteriak setelah kematian Chen Ye, dia akan dijatuhi hukuman neraka abi, di mana dia akan menderita sakit pisau dan gergaji selamanya, dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Halo, Chen Ye juga meraung marah dan berteriak kita akan membicarakan kalimatnya nanti. Pertama, beritahu saya apakah Anda dapat menemukan informasi ibu saya. Ini, dia sangat ingin tahu. Setelah ibunya ditangkap dan Chen Ye keluar dari tahun-tahun kelam dan tanpa batas itu, hal pertama yang dia lakukan adalah bertanya kepada ayah dan kakeknya. Orang tua itu belum mengatakannya, tapi ayah. Dia sangat tertutup tentang asal-usul ibunya, dan ekspresi mengelaknya sangat membingungkan. Sejak saat itu, ayahnya menyegel hatinya dan tinggal sendirian di tempat yang paling tidak mencolok di istana raja, seolah terisolasi dari dunia. Bahkan jika Chen Ye ingin bertemu dengannya, ayahnya tidak akan melihatnya. Jika dia tidak meninggalkan dinasti Dahua, ayahnya tidak akan bertemu dengannya malam itu. Namun, ketika Chen Ye bertanya lagi kepada ibunya, berpura-pura tidak sengaja, ekspresi ayahnya sama seperti saat dia menanyakannya pertama kali. Semua hal ini, jika dipikir-pikir, bisa membuat Chen Ye tahu bahwa ayahnya telah menyembunyikan terlalu banyak darinya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika ayahnya tidak memberi tahunya, dia tidak akan bisa memaksanya. Tanpa diduga, di sini, yang disebut penguasa istana ke-10 ini akan memberi harapan baru bagi Chen Ye. Jika asal-usul sang ibu bisa diketahui, maka niscaya akan ada arah yang jelas dalam penyidikan penangkapan ibu tersebut, dan tidak lagi seperti lalat tanpa kepala yang beterbangan seperti dulu. Kamu sangat berani. Sekali lagi, apa yang disebut hukuman diinterupsi. Kemarahan di mata Raja Yama sepertinya berubah menjadi nyata. Chen Ye, Abi neraka menunggumu. Tunggu saja, tidak ada yang penting. Ceritakan saja tentang ibuku, belum lagi satu abisi, ada sepuluh atau delapan, dan aku akan pergi dan melihatnya. Kamu sangat kurang ajar sampai kamu begitu cuek. Bagaimanapun, aku harap kamu selalu bisa begitu tenang. Jangan biarkan aku menunggu Tuan Ming memasuki Aula Shen Luo dengan hantu yang tak tergoyahkan. Raja Yama tiba-tiba mencibir, lalu berkata Chen Ye, kamu telah menghabiskan 17 tahun dalam hidup ini. Selama 17 tahunmu, kamu membasmi terlalu banyak orang tak bersalah tanpa pandang bulu, yang menimbulkan kemarahan surga dan umat manusia. Oleh karena itu, Dewa marah. Anda tidak hanya akan menderita penderitaan yang tak ada habisnya, tetapi semua kerabat dan teman Anda akan terkena dampaknya karena Anda. Setelah mereka meninggal, mereka akan menemani Anda bersama sampai dosa-dosa mereka dihapuskan. Sidang sudah selesai, giliranku untuk berbicara. Mendengar ini, ekspresi Chen Ye tidak berubah, dan dia masih tersenyum ringan dan berkata kamu memiliki keputusan akhir tentang ini. Kamu tidak perlu memberitahuku. Aku hanya ingin tahu sekarang apakah kamu dapat mengetahui tentang ibuku. Sial! Kenapa aku, penguasa istana ke-10, harus menjawab pertanyaanmu? Chen Ye tertawa ternyata kamu juga tidak tahu. Bukankah kamu mengatakan bahwa penguasa istana ke-10 mengendalikan hidup dan mati semua orang di dunia. Kamu bahkan tidak tahu di mana ibuku berada. Bagaimana cara mengendalikannya? Orang palsu itu punya cukup gengsi. Sudah waktunya kamu menunjukkan sifat aslimu. Meski begitu, Chen Ye juga sangat terkejut. Mereka sebenarnya bisa mengetahui segalanya tentang diri mereka sendiri. Dengan kata lain, bagaimana pemilik keajaiban ini, manusia misterius yang dikenal sebagai dewa para dewa, mengetahui. Bahkan Tian Dao tidak dapat mengetahui detail seperti itu, jadi tidak mungkin dia mengetahui semua ini dari Tian Dao, karena beberapa ingatan dikaburkan bahkan oleh Chen Ye sendiri. Dalam keajaiban ini, pasti ada sesuatu yang bisa memata-matai hati orang, atau pria misterius itu sendiri memiliki apa yang disebut keterampilan membaca pikiran dan menceritakan jiwa yang mirip dengan Zhong Qi. Tidak peduli apa itu, mulai saat ini, Chen Ye merasakan ketakutan yang tak terlukiskan terhadap orang misterius itu. Ketakutan seperti itu tidak datang dari kultivasi dan kekuatan pria misterius itu, tetapi dari metodenya yang luar biasa. Pada akhirnya, kita harus menghadapi pria misterius itu. Mulai sekarang, kita harus berpikir jernih bagaimana menghadapi orang misterius itu, jika tidak. Chen Ye tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi jika dia memasuki makam para dewa. Berani, saat penghakiman ini tiba, kamu akan musnah menjadi abu. Para penguasa istana ke-10 merasa marah secara bersamaan. Di tengah teriakan marah, kekuatan neter yang kuat, bagaikan sabit maut, meraung ke arah sosok kecil di bawah. Merasakan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, wajah Chen Ye sangat serius, tetapi pada saat yang sama, dia juga memiliki rasa percaya diri yang sombong. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan tawa hangat yang bergema di langit. Kamu hanyalah penipu. Bahkan jika kamu adalah penguasa istana ke-10 yang sebenarnya, belum lagi hanya penguasa istana ke-10, bahkan Dao Surgawi yang superior tidak dapat mengendalikan hidupku. Karena hidupku selalu di bawah kendaliku. Fondasi saya telah hancur. Jika saya tidak bertahan, jika saya tidak enggan, bagaimana saya bisa membiarkan pedang Surgawi dan istana Kaisar Kuno mengakui saya sebagai tuan mereka. Selama bertahun-tahun, saya telah bertarung berulang kali, dan sekali lagi, musuh yang saya hadapi dapat dibasmi dengan mudah, dan setiap saat, saya bertahan sampai akhir karena saya tahu bahwa hidup membutuhkan pengorbanan. Dengan harga yang mahal. Dan harga seperti ini, saya telah membayar terlalu banyak dalam hidup ini. Bagaimana Anda bisa memahami ini? Apa yang saya raih hari ini bukan hanya karena keadaan saya yang luar biasa, tapi juga karena kegigihan dan kegigihan saya. Bahkan jika kamu adalah dewa, kamu tidak dapat mengendalikan hidup dan matiku, apalagi mengendalikan hidup dan matiku. Jika kamu ingin aku, Chen Ye, masuk neraka abi, aku bisa membayar harganya. Jika harganya tidak cukup, jika aku masuk Shen Luo, maka Allah Shen Luo akan menjadi tempat tinggalku. Jika aku masuk abi, semua hantu jahat di neraka abi akan digunakan untukku. Ledakan, di tengah gemuruh yang panjang, cahaya ungu, seperti matahari yang cerah, tergantung tinggi di langit. Sepuluh sinar cahaya itu tampak telah berubah menjadi jaring langit. Segera, cahaya hijau menembus langit dan bumi, berubah menjadi busur panjang, dan melayang di depan Chen Ye. Dua anak panah tajam, satu sudah berada di tali busur, dan yang lainnya memancarkan aura kehancuran yang kuat, mengelilingi tubuh Chen Ye, tubuh. Naga hitam keperakan besar melonjak ke udara dengan raungan naga yang mengejutkan. Kekuatan naga sejati untuk mendominasi dunia ditampilkan tanpa syarat pada saat ini. Di tangan kiri Chen Ye, ada lapisan cahaya putih samar, yang diam-diam melonjak, dan makna misterius juga dengan cepat terkondensasi dalam cahaya putih. Mayat hantu itu berdiri diam di sampingku. Menghadapi apa yang disebut penguasa dunia bawa istana ke-10, semua kartu truf kuat yang dapat ditampilkan Chen Ye kini ditampilkan untuk pertama kalinya. Di udara, kekuatan istana kaisar kuno berubah menjadi penghalang pelindung. Di depannya, matahari yang dingin menembakkan panah ke bulan sebagai serangan. Di luar, tubuh naga sejati tak terkalahkan, tangan kaisar Xuan Ming berada di belakang istana. Ada pun mayat hantu, jika waktunya benar-benar tiba, dia akan bekerja sama untuk melakukan tindakan putus asa itu lagi. Belum lama ini, Raja Qin Guang telah melepaskan kultifasinya yang kuat. Meskipun itu bersifat naluri ya, Chen Ye tidak tahu di mana inti dari naluri ini. Bahkan jika penguasa dunia bawa istana ke-10 dapat menahan diri mulai saat ini, Chen Ye tidak yakin sama sekali saat menghadapi 10 master yang lebih unggul darinya dalam segala hal pada saat yang bersamaan. Raja Qin Guang terluka karena kecerobohannya sendiri. Menghadapi kekuatan 10 dunia bawah yang mengancam, Chen Ye tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia tertawa jika Anda benar-benar penguasa neter dari istana ke-10, maka hari ini, gelar penguasa neter dari istana ke-10 pasti akan diubah, karena itu aku sudah tidak ada lagi. Di tengah tawa, anak panah tajam pertama pada busur panjang berwarna hijau melesat ke udara terlebih dahulu, dan kemudian, anak panah tajam lainnya juga menempel pada tali busur dengan sendirinya. Tembakan anak panah ke bulan di bawah terik matahari, satu anak panah mengguncang langit dan bumi, dua anak panah menggerakkan alam semesta. Dua anak panah tajam itu, satu di belakang yang lain, seperti Chen Ye sendiri, menatap ke depan dengan berani, dan menyapu kekuatan dunia bawah seperti kilat. Ledakan, tiba-tiba, suara seperti guntur menggelegar bergema di langit di atas jalan huangkuan. Kegelapan yang luar biasa menekan tanah dengan kekuatan untuk memusnahkan dunia. Yang bisa kamu rasakan saat berada di dalam bukan hanya kehancuran yang mengerikan, tapi juga kegilaan yang akan merenggut jiwamu. Bagaimana bisa sesederhana membasmi seseorang jika penguasa istana ke-10 mengambil tindakan? Namun, pemuda dalam kesulitan itu tetap tidak bergerak. Lampu hijau yang memancar dari tangannya sama sekali tidak terpengaruh oleh kegelapan di langit. Dalam sekejap, cahaya itu seolah menembus seluruh dunia, langsung menembus kegelapan dan muncul langit. Ledakan, pada saat ini, seolah-olah ada palu yang berat menghantam hatiku. Gelombang kejut yang aneh sangat mengejutkan. Sesaat kemudian, cahaya hijau menyilaukan di langit menghilang tanpa bekas, seperti es yang bertemu api. Namun, meski menghilang, tetap saja membuat kegelapan sedikit bergetar. Jangan berpikir bahwa getaran kecil saja tidak terlalu mencolok. Dengan kerjasama dari penguasa dunia bawah istana ke-10, sudah baik bagi seorang pemuda untuk melakukan ini sendiri. Dan ketika kegelapan di langit sedikit bergetar, cahaya cian kedua datang dengan tenang, dan kemudian secara diam-diam mengeluarkan kekuatan paling menakutkan yang bisa disiasiakan oleh seorang pemuda. Bang, cahaya cian sepertinya membubarkan seluruh kegelapan. Saat meledak, cahaya itu menyapu seperti banjir. Terlihat dengan mata terbuka bahwa setiap kali ada cahaya cian yang menutupi kegelapan, maka akan terjadi guncangan yang hebat. Di sini, setiap guncangan bisa membuat kegelapan sedikit melemah. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir semua kegelapan di langit akan hilang. Namun, kekuatan Chen Ye sendiri pada akhirnya tidak dapat dibandingkan dengan upaya gabungan dari penguasa dunia bawah istana ke-10. Cahaya cian, yang membawa rasa kehancuran yang kuat, hancur di bawah penindasan kegelapan setelah hanya beberapa puluh meter jauhnya. Anak manusia, berhentilah melawan. Tidak ada jiwa yang lolos dari jaring di bawah komandoku, tuan istana ke-10. Di atas kegelapan, suara Raja Yama perlahan terdengar. Masih berdiri diam, pemuda itu tidak bisa menahan senyum acuh-ta'acuh ketika mendengar ini. Meskipun penguasa istana ke-10 sangat menakutkan, dia tidak memiliki cukup pencegahan untuk membuatnya kehilangan kepercayaan diri untuk mengambil tindakan. Mengerang, ada raungan naga yang jelas dan marah, mengabaikan suara gemuruh langit dan bumi. Di atas kepala Chen Ye, naga hitam keperakan, dengan guntur dan cahaya di sekujur tubuhnya, berputar di sekitar Chen Ye dan tiba-tiba naik ke langit. Naga sejati terlahir untuk terbang di awan dan kabut, mengusir guntur dan kilat, menelan awan dan meludahkan api, dan oleh karena itu, dia adalah Raja Binatang. Pada saat ini, naga asli sedang marah, dan kekuatan yang dipancarkannya tak tertahankan. Ia melompat turun, dan ketika muncul dalam kegelapan, sepertinya sembilan langit berguncang. Kecepatan tekanan kegelapan yang berat juga terhalang oleh hal ini. Meski tidak dihentikan sepenuhnya, kecepatannya sangat melambat. Terlihat dengan mata telanjang, naga raksasa berwarna perak kehitaman itu berukuran ratusan kaki, mengelilingi langit seperti pilar yang menopang langit. Di luar tubuhnya, empat kekuatan angin, api, guntur dan kilat berusaha sekuat tenaga untuk melahapnya kekuatan dalam kegelapan. Namun, meskipun kekuatan naga raksasa bisa sangat besar, karena budidaya Chen Ye, ia pasti tidak akan bisa bertahan selamanya dalam kegelapan. Tapi kali ini, Chen Ye tidak menunggu sampai tubuh naga yang sebenarnya dikalahkan, tetapi ketika tubuh naga yang sebenarnya muncul di kegelapan, tangan kirinya tiba-tiba bergerak. Sesaat kemudian, cahaya putih menyilaukan terkondensasi langsung di gunung gelap, dan telapak tangan raksasa sebening kristal yang menutupi seluruh langit muncul. Peng, telapak tangan raksasa itu menghantam dan jatuh di atas kegelapan yang tak terbatas. Cahaya putih, seperti sinar matahari yang baru lahir, menyebarkan kegelapan hingga ke tingkat yang paling besar. Langit bergetar hebat karena telapak tangan ini. Kecuali asal-usul panah bulan Hanri, yang Chen Ye tidak ketahui dengan jelas, apakah itu tubuh naga sejati atau tangan kaisar suan, semuanya diciptakan oleh penguasa langit dan bumi. Meskipun penguasa dunia bawah dari istana ke-10 mengendalikan hidup dan mati di dunia, tidak ada cara untuk mengatasi keberadaan tersebut. Surga mempunyai caranya sendiri, dan ketika kekuatan seseorang cukup untuk mengguncang langit, meskipun dia tidak dapat menentang surga, dia memiliki kemauan yang tak tertandingi di dunia ini yang tidak dimiliki orang lain. Kehendak ini cukup untuk membuat makhluk-makhluk kuat ini mengabaikan kendali dunia bawah neraka. Jika tidak, setelah kematian mereka, mengapa mereka dapat meninggalkan sedikit roh sejati atau sisa jiwa untuk melanjutkan warisan mereka? Bahkan Hanri menembak panah bulan, dari sudut pandang untuk mendapatkannya, Anda harus memiliki kualifikasi yang cukup di ruang yang luas, keterampilan bela diri ini juga sangat kuat. Tuhan dunia bawah sepuluh istana, jangan bicara tentang kebenaran atau kebohongan. Dengan kekuatan mereka saat ini, sepuluh orang yang bergabung tidak dapat dihentikan, tetapi di bawah tiga dampak kuat, dalam kegelapan tanpa batas, pada akhirnya akan ada seberkas cahaya merembes dari celah tersebut. Masuk! Mayat hantu! Pada saat ini, Chen Ye berteriak dengan marah, dan mayat hantu itu melesat ke langit seperti anak panah dari tali. Targetnya bukanlah kegelapan yang tidak lagi utuh, tapi nafas terlemah dari sepuluh nafas dalam persepsi jiwa Chen Ye. Nafas ini milik Raja Qin Guang. Memanggil, mayat hantu itu menerobos udara, dan angin kencang terbang kembali dengan cepat. Dalam sekejap, ia sudah dekat dengan lokasi target. Bersikaplah berani. Para penguasa istana ke-10 sangat marah secara serempak. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda itu memiliki begitu banyak trik. Dia tidak hanya menunda dan melemahkan serangan mereka dengan kekuatannya sendiri, tetapi juga memiliki sisa kekuatan untuk mengalahkan mereka satu per satu. Bagaimanapun, nyawa Raja Qin Guang lebih berharga daripada nyawa pemuda itu. Melihat serangan sosok aneh itu, kegelapan di langit tiba-tiba berubah menjadi kepalan tangan raksasa dan menghantam mayat hantu itu. Bang, saat terjadi benturan, mayat hantu itu bergoyang seolah-olah sedang mabuk. Tidak lama kemudian, cahaya dari tinju raksasa gelap itu menembus dadanya, membuat tubuhnya terasa seperti bola meriam. Hati Chen Ye tiba-tiba menegang. Mayat hantu telah bersamanya sejak lama. Selama periode ini, dia telah bertarung melawan banyak master, termasuk banyak master seperti tetua agung. Namun, kali ini yang paling terpukul. Hal-hal yang dibuat oleh master hantu sesuka hati tentu merupakan sesuatu yang luar biasa di dunia ini. Meskipun mayat hantu tidak dapat dihancurkan oleh pukulan ini, tidak ada bedanya dengan dibuang. Di masa depan, jika tidak ada cukup energi yang cocok untuk pemulihannya, maka mayat hantu tidak lagi dapat membantu Chen Ye mulai hari ini. Pada saat ini, Chen Ye tidak punya waktu untuk merasa tertekan. Dia bekerja keras untuk menghadapi situasi ini. Jika dia tidak dapat memahaminya, dia akan menyesali mayat hantu itu. Pada saat yang sama ketika mayat hantu itu diserang, sosok Chen Ye muncul seperti hantu, dan targetnya adalah Raja Kin Guang. Seratus pertempuran, lengan naga ganda, naga memakan langit. Cahaya hitam keperakan menyala lagi, terjerat di tangan Chen Ye, dan kekuatan yang mendominasi melonjak ke dalam kehampaan lagi. Ledakan, tinjunya di ledakan, seolah-olah ada suara keras di udara, dan cahaya hitam keperakan di lengan juga bergetar, dan dengan desir, mereka semua meraung. Dua sinar cahaya perak hitam dengan cepat bergabung, dan kepala naga yang ganas muncul. Kemudian, dengan cahaya yang sangat ganas, ia bergerak ke arah Raja Kin Guang dan menelannya. Setelah mengalahkan mayat hantu, tinju raksasa yang terdiri dari kegelapan langit tidak menghilang. Melihat Chen Ye sendiri menyerang, tinju raksasa itu sekali lagi membengkak dengan cahaya yang mengintimidasi dan menghantam dengan keras. Ledakan, suara mengejutkan terdengar keras. Riak seperti gelombang air melonjak dengan ganas, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di angkasa, menyebar seperti jaring laba-laba. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti yakin bahwa ini adalah jenis kejutan sebelum akhir dunia. Penguasa istana ke-10 tidak lebih dari itu. Chen Ye tiba-tiba tertawa, tawanya parau. Dia sepertinya tidak mendengar darah merembes keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, semua rasa sakit di tubuhnya berubah menjadi kekuatan membasmi musuh. Seolah merasakan tekat Chen Ye, kepala naga ganas yang baru saja melemah, meraung marah, dan cahaya menakutkannya bersinar sekali lagi. Di sisi lain, tinju raksasa itu telah mengalami beberapa pukulan sebelumnya. Meski kekuatannya masih kuat, ia tidak bisa lagi mencegat semua serangan Chen Ye. Sesaat kemudian, kepala naga itu meraung, dengan cahaya hitam keperakan, dan benar-benar menusuk tinju raksasa hitam pekat itu hidup-hidup. Retakan, seolah-olah suara pecahan kaca tiba-tiba terdengar, tubuh penguasa dunia bawa istana ke-10 sedikit gemetar, dan segera mereka mundur dengan keras, terutama Raja Kinguang, yang mundur lebih cepat. Manusia Junior, melihat kepala naga menghilang di angkasa, penguasa istana ke-10 memiliki kebencian yang tidak dapat dijelaskan. Serangan gabungan mereka benar-benar menghancurkan seorang anak manusia. Tapi bisakah hasil sebenarnya dihitung sekarang? Meskipun Chen Ye menerima serangan dari istana ke-10 Minglord, seluruh tubuhnya berlumuran darah karena berbagai serangan, dan luka parahnya terlihat jelas. Hanya saja bahkan penguasa dunia bawa istana ke-10 tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan bahkan jika mereka mengambil tindakan bersama. Hilangnya muka mungkin menjadi sumber kebencian mereka, apalagi pada akhirnya, mereka terpaksa mundur karena kebudewa. Pemuda ini tidak hanya punya banyak kartu, tapi juga kejam dan licik. Tetapi, di udara, Raja Yama memandang pemuda itu dan tiba-tiba tersenyum metode seperti itu, pada usia Anda, memandang dunia, mungkin cukup bagus, tetapi dengan jangka waktu tertentu, suatu hari, Anda juga akan memilikinya, status tertinggi, selama kasihan. Ku bilang, apapun hasil pertempuran hari ini, gelar penguasa dunia bawa istana ke-10 pasti akan diubah. Suara Chen Ye tidak mengalami banyak pasang surut, tetapi orang dapat dengan mudah mendeteksi dingin dan tekat dalam kata-katanya. Raja Yama tidak marah, tapi terus tersenyum anak muda, kamu masih belum mengerti bahwa aku, penguasa istana ke-10, hanya mengontrol reinkarnasi hidup dan mati di dunia, tapi kamu belum mati, kenapa apakah kita muncul? Itu karena kali ini yang kami wakili adalah surga. Dengan kata lain, kami adalah jalan surga. Tidak ada yang bisa ada di bawah jalan surga. Oleh karena itu, anak muda, apapun kartu truf yang kamu miliki, kamu akan mati hari ini. Sudah beres. Ya, Chen Ye menengada ke langit dan terkekeh, berbicara dengan suara serak kata demi kata kalau begitu jika aku adalah langit, apa yang bisa kamu wakili? Lalu jika, saya Tian, apa yang bisa Anda wakili? Saat terdengar, serak, saat ia melayang dengan lembut, ia keluar. Wajah penguasa istana ke-10, ada saat-saat kelesuan, tapi segera, langit dipenuhi amarah, muncul. Junior, beranilah, surga adalah yang tertinggi. Siapa yang berani menyebut dirinya dewa? Penguasa istana ke-10 telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Kalimat ini, saya khawatir ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Merupakan pernyataan yang meremehkan untuk mengatakan bahwa dia berani. Apakah kamu berani? Menurutku tidak. Pria muda itu menyeringai. Padahal darah di tubuhnya sudah tidak mengalir lagi. Namun noda darah di mana-mana tidak terhapuskan. Rasanya, masih sangat ganas. Senyum ini, ia bahkan lebih terlihat seperti setan. Jika saya bukan surga, maka tanyakanlah kepada saya. Dimanakah surga? Siapakah surga? Penguasa istana ke-10 tercengang lagi. Yang disebut surga, yang disebut jalan surga, hanya sebuah konsep abstrak. Siapapun mengerti, tapi kamu harus memberitahuku dengan jelas. Tidak ada yang bisa melakukannya. Hei hei, pemuda itu tersenyum aneh karena kamu bahkan tidak tahu siapa Tian. Lalu mengapa saya tidak bisa menjadi Tian? Ledakan, di atas sembilan langit, tiba-tiba guntur menggelegar. Sepertinya ini adalah pernyataan pengkhianatan. Itu benar-benar membuat dewa marah. Masa tekanan yang tak terlihat. Dibuat dari udara tipis. Merasakan ini, penguasa istana ke-10 tidak bisa menahan senyum bahagia. Kaum muda benar-benar bodoh. Gulungan, penguasa istana ke-10 tidak mengharapkan hal ini. Jawaban pemuda itu, itu sangat kuat dan kuat. Dan setelah suara marah ini, anak-anak muda di mana-mana, tiba-tiba muncul empat aura kuat. Muncul untuk pertama kalinya, meski nafasnya berbeda-beda, tapi tanpa kecuali. Sangat ganas. Cahaya yang menyinari seluruh tubuh. Gabungkan secara instan. Kemudian berubah menjadi tiang cahaya. Melonjak langsung ke langit. Jika kamu benar-benar dewa, kenapa aku tidak bisa menggantikanmu? Bahkan jika aku tidak bisa menggantikanmu hari ini, kamu tidak bisa menghentikanku melakukan apa yang ingin aku lakukan. Istana Kaisar Kuno. Teriakan marah bergema di seluruh langit. Yang itu, cahaya ungu yang tidak pernah bergerak. Tiba-tiba jatuh. Bukan hanya Jiang Chenyei, dan tekanan dari sembilan surga terselubung. Bersama, Raja Kinguang terbungkus di dalamnya. Saatnya berlalu, Chenyei sendiri tidak mungkin mengetahuinya. Kekuatan Istana Kaisar Kuno. Berapa lama itu bisa bertahan di tangan penguasa dunia bawah sembilan istana lainnya? Dan yang disebut kekuatan surga. Dan apakah itu sesuatu yang bisa dijebak oleh diri sendiri? Karena itu, saat Istana Kaisar Kuno menyelimuti Raja Kinguang, sosoknya, sudah muncul di hadapan mantan seperti kilat. Jarak yang sangat dekat. Panggil Raja Kinguang yang telah mempelajari metode Chenyei. Alisnya sedikit berkerut. Tubuhnya dengan cepat mundur. Tapi itu ditemukan, ruang di sekitarnya. Itu sudah dipadatkan. Tidak ada cara untuk mundur. Melihat pemuda yang tersenyum menakutkan seperti binatang buas. Di jantung Raja Kinguang. Untuk pertama kalinya, perasaan krisis muncul. Tertawa. Sinar cahaya itu menghalangi kekuatan surga untuk sesaat. Artinya, sifat asli mereka segera terungkap. Salah satunya adalah penggemar. Salah satunya adalah tongkat. Dua lainnya adalah pedang panjang sederhana. Empat hal ini. Pedang, pentungan, dan kipas angin. Itu adalah senjata ajaib yang diambil Chenyei dari menara besar langit dan bumi yang sunyi. Pedang panjang lainnya. Dia mengambilnya dari King Ling. Sekarang, empat senjata hebat. Mengikuti Chenyei. Kekuatan senjata ilahi Sang Jenderal. Dinaikkan ke puncaknya dalam sekejap. Ikuti Chenyei. Seperti gelombang, basmi Raja Kinguang dari Kin. Saat ini, dalam hati Chenyei, tidak ada ide lain. Tidak peduli seberapa besar tekanan dari luar. Dia hanya ingin membasmi Raja Kinguang dulu. Rasa keganasan yang luar biasa datang dari seluruh penjuru langit. Ada juga tekat kuat yang terlihat di mata pemuda itu. Semua ini, semua ini membuat perasaan krisis Raja Kinguang menjadi semakin intens. Sebagai penguasa dunia bawah, tidak mungkin dia meminta belas kasihan. Keagungan hades. Dia juga tidak diperbolehkan mundur sedikitpun. Hadiah. Gigi terkatuk dari tubuhnya. Kekuatan dunia bawah. Aliran stabil keluar di depan tubuh. Membentuk penghalang hitam pekat yang tidak bisa ditembus. Ledakan. Empat senjata hebat. Disertai dengan serangan Chenyei. Semuanya jatuh ke penghalang gelap. Terjadi guncangan hebat. Tiba-tiba, mereka berpencar dengan ganas dari pusat tumbukan. Penghalang itu, juga terkena dampak seperti itu. Guncangan hebat dimulai. Lihat dengan mata kepala Anda sendiri. Raja Kinguang dibalik penghalang. Nafasnya langsung menjadi lemah. Tampaknya, berikutnya, itu tidak mudah. Sepertinya semua kekuatan, menembus penghalang gelap saja tidak cukup. Di mata Chenyei, ada sedikit kegilaan yang beredar lagi. Saat berikutnya, sedikit semangat naga, diam-diam melonjak keluar. Memanggil. Tapi saat itu juga, Chenyei akan terluka sebelum dia bisa lakukan hal paling gila lagi. Istana Kaisar Kuno di udara tiba-tiba bergerak. Cahaya ungu menyelimuti sekeliling. Itu sangat curam sehingga dikumpulkan kembali. Alis Chenyei menegang. Dia tidak begitu mengerti. Apa arti Istana Kaisar Kuno? Tidak ada lagi belenggu Istana Kaisar Kuno di luar. Tidak ada cara untuk mencegat sembilan istana penguasa dunia bawah lainnya. Jadi, semua akan gagal. Tapi Chenyei mempercayainya. Istana Kaisar Kuno melakukan ini. Pasti ada alasannya. Sungguh, saat cahaya ungu itu, tutup dengan cepat dan tangkap seberkas cahaya seperti pilar tembaga. Detik berikutnya, seberkas cahaya ungu menembus langit. Itu jatuh tepat di penghalang gelap Raja Kinguang. Sebentar saja, sinar ungu ini, seolah memiliki kekuatan langit dan bumi. Itu benar-benar menembus penghalang gelap hidup-hidup. Akhirnya dari ujung yang lain, menembus keluar. Mata Chenyei menyipit. Ada ekspresi ekstasi mengalir di matanya. Dia baru saja mengetahuinya. Sebagai dewa, padahal Istana Kaisar Kuno adalah artefak pertahanan. Tapi bagaimana mungkin tidak ada cara untuk menyerang sama sekali. Penghalang gelap tiba-tiba hancur. Namun sinar ungu itu menyerang. Itu tidak berhenti. Ia masih tak terkalahkan. Sebuah tembakan kuat dilepaskan ke arah Raja Kinguang. Kecepatan seperti itu. Padahal kendala Istana Kaisar Kuno sudah tidak ada lagi. Raja Kinguang bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri. Dan penguasa dunia bawah sembilan istana lainnya. Bahkan jangan berpikir Anda punya waktu untuk menghentikannya. Mampu melakukan ini, Chenyei, sudah cukup bagus. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar pelan. Muncul dengan suara. Serangan Istana Kaisar Kuno. Itu sebenarnya diblokir begitu saja. Itu membuat Raja Kinguang. Akhirnya lolos. Sekarang setelah kamu muncul, apakah itu berarti penghalang Istana Huangkuan ini telah aku hancurkan? Menatap kehampaan yang tak ada habisnya. Setelah Chenyei mengambil kembali semuanya. Lalu dia bertanya dengan suara yang dalam. Orang ini, singkirkan pedang surgawi. Tidak ada jaminan. Saya tidak akan terlalu memikirkan Istana Kaisar Kuno. Kehati-hatian Chenyei terlihat. Suara tua itu tersenyum tipis. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun. Penguasa sepuluh Istana Dunia Bawah, termasuk Raja Kinguang, mendengus dengan marah. Langsung, sepuluh angka itu. Itu menyatu seperti kilat. Menjadi seseorang. Orang yang menyatu ini. Itu adalah yaksa yang saya lihat di luar Istana Huangkuan. Sekarang, di wajahnya, ada kemarahan yang sangat tertahan. Mungkin kekuatannya juga menekannya. Namun, nafas yang keluar, tapi itu sama megahnya dengan laut. Beritahu Chenyei, ini juga merupakan master yang luar biasa. Apakah Istana Dunia Bawah rusak? Kamu harus bertanya padaku dulu. Tanya kamu. Chenyei mengangkat alisnya dengan ringan. Bukan tanpa sindiran jika dia tidak muncul sekarang. Apakah menurut Anda klon Anda barusan masih dapat dipertahankan? Rajaku, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah penguasa Istana ke-10 dan bisa abadi? Brengsek, mencari kematian. Raja Jiuying, apakah kamu masih ingin bersikap kasar di depan junior ini? Suara lama itu terdengar lagi. Meski suaranya samar, tapi tidak ada keraguan tentang hal itu. Setelah beberapa saat, Kai dan Chenyei berkata kamu telah menghancurkan Istana Huangkuan ini. Namun, jalan menuju Huangkuan masih ada. Jadi, kamu harus melanjutkan. Mata Chenyei tiba-tiba menjadi dingin. Dia berteriak dengan dingin apa yang kamu inginkan. Bukan apa-apa. Jika kamu ingin mendapatkan kembali Pedang Surgawi, kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Jika tidak, Pedang Surgawi harus tetap di sini selamanya. Suara tua itu berkata dengan ringan. Meski dia tidak marah karena sikap Chenyei. Namun ancaman dalam kata-katanya. Tapi dia juga memahaminya dengan sangat baik. Dengarkan kata-katanya. Chenyei menarik napas panjang. Tenang seketika. Ditanya tantangannya silih berganti. Dan semua tantangan ini datang sesuai keinginan Anda. Bagaimana saya tahu? Ada berapa tantangannya? Sulit. Tidak ada habisnya. Jika itu masalahnya, aku tidak akan menemanimu. Pedang Surgawi akan ditinggalkan di sini untuk sementara waktu. Tapi dengarkan baik-baik. Suatu hari, jika aku cukup kuat, aku tidak hanya harus mengambil Pedang Surgawi lagi, tetapi Anda juga harus membayar semua bunganya. Anak yang percaya diri, pantas saja Tian Dao memilihmu sebagai penguasa di generasinya. Ancaman dalam kata-kata Chenyei. Sebaliknya, hal itu membuat suara lama itu tertawa. Segera dia berkata setelah melewati Jalan Dunia Bawah, kamu dapat melihat aku dan Pedang Surgawi. Tentu saja, ujian terakhir bukanlah Jalan Dunia Bawah. Hanya setelah kamu melewatinya, barulah kamu akan tahu cara mengambil Pedang Surgawi. Anak muda, kamu tidak punya pilihan. Mungkin kamu bisa pergi dari sini dulu dan kembali untuk mengambilnya suatu hari nanti. Tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas. Selama kamu gagal lulus ujianku, meskipun kamu tidak terkalahkan di masa depan, kamu tidak akan bisa membawaku kembali. Ekspresi Chenyei tiba-tiba menjadi sangat serius. Orang awam mengatakan bahwa dunia ini tidak terkalahkan. Dan dia berkata, tak terkalahkan di langit. Mungkinkah, dia persis seperti yang dia katakan. Dewa para dewa. Tapi siapapun dia, dia benar. Saya tidak punya pilihan. Pedang Surgawi. Tidak bisa tinggal di sini selama bertahun-tahun. Hanya berharap, pria ini bisa menepati janjinya. Setelah jalan huangkuan, mampu membiarkan diriku melihat pedang surgawi. Tidak masalah jika Anda memiliki kemampuan untuk mengambilnya saat itu. Setidaknya beritahu dirimu sendiri. Pedang surgawi itu bagus. Tampaknya melihat wajah Chenye tegas. Suara tua itu tersenyum tipis dan berkata Chenye, jalan di depan adalah jalan menuju dunia bawah. Jalan ini, bahkan aku belum pernah melewatinya. Oleh karena itu, ini bukan tulisan tanganku. Oleh karena itu, dalam hatimu, itu adalah yang terbaik. Lepaskan apa yang pernah Anda pikirkan. Setelah kamu memasuki jalan huangkuan. Jika kamu tidak bisa keluar. He he. Raja Yaksajiuying akhirnya tertawa terbahak-bahak jika kamu tidak bisa keluar dari jalan dunia bawah. Kamu benar-benar akan dikirim ke Ola Senluo untuk menerima persidangan Raja Dunia bawah Istana ke-10. Nak, aku akan menunggumu. Mengumpulkan mayat. Dalam tawa, tubuh Raja Jiuying menghilang begitu saja. Istana huangkuan. Sekali lagi itu tampak seperti Ola besar. Hanya di ujung Ola. Teramat. Ada satu kelompok cahaya kuning tua. Berkedip aneh. Jejak aura hantu. Dari kedalaman kelompok cahaya. Itu menyebar perlahan. Ngeri. Hanya dua pembaruan hari ini. Bekerja keras selama sebulan. Terima kasih atas dukungan Anda. Hehe. Biarkan saya istirahat selama dua hari. Simpan beberapa bab lagi untuk keadaan darurat. Bagus. Ini bukan lagi bulan ketika buku-buku baru dirilis. Mulai bulan ini. Milik daftar langganan buku lama. Peringkat itu untuk sementara sangat menegangkan. Jadi, saya mencoba yang terbaik. Semua orang terus mendukung saya. Terima kasih banyak. Cahaya kuning tua menyala, membentuk portal melingkar, dan aura menakutkan dan menakutkan keluar darinya, seolah-olah tidak sesuai dengan dunia ini. Begitu muncul, energi spiritual di dunia berkerumun, membungkus semua yang keluar aura, kemudian melahap dan memurnikannya. Demikian pula, ketika aura dunia menyebar ke sisi pintu berputar, ia juga ditelan oleh apa yang disebut aura dunia bawah. Oleh karena itu, di antara kedua sisi, sebuah sisi muncul dengan sendirinya. Area tersebut tidak terlalu luas, tetapi muncul zona vakum yang nyata. Titik inilah yang membuat orang melihat betapa menakutkannya apa yang disebut jalan huangkuan itu. Tahukah Anda, jika ada keadaan vakum di luar angkasa, dibutuhkan kekuatan yang dahsyat untuk mencapainya. Sekarang, satu nafas benar-benar bisa melakukannya. Setelah beberapa pandangan, Chen Ye menarik pandangannya, dan senyum dingin muncul di wajahnya yang tegas. Jalan menuju neraka tidak akan pernah menjadi akhirku. Jika kamu ingin mengambil tubuhku, Raja Sembilan Bayi, tunggu saja perlahan. Kata-kata itu keluar perlahan, dan sepertinya sembilan bayi Raja masih berada di ruang ini, dan di suatu tempat, tiba-tiba ada getaran. Chen Ye tersenyum dan tanpa ragu, sosoknya bergerak dan bergegas menuju pintu berputar secepat kilat. Tertawa, saat ia terbang melintasi ruang angkasa dengan kecepatan yang begitu cepat, terdengar suara menembus udara. Namun, saat memasuki zona vakum, semua suara tersebut menghilang. Di depan adalah pintu masuk jalan huangkuan. Dari jarak sedekat itu, Chen Ye dapat dengan jelas merasakan keanehan dan teror aura itu. Ketika dia benar-benar muncul di depan pintu masuk jalan huangkuan, auranya menjadi semakin kuat. Bahkan karakter Chen Ye tidak bisa menahan cemberut saat ini untuk melanjutkan. Ini semua adalah penyimpangan. Chen Ye tidak tinggal terlalu lama. Sosoknya bergerak dan melewati kelompok cahaya kuning tua, dan kemudian muncul di apa yang disebut jalan huangkuan. Aura aneh yang berkali-kali lipat lebih kuat dari apa yang bisa dirasakan di luar kini memenuhi setiap inci dunia ini. Namun dalam sekejap, Chen Ye tiba-tiba merasakan aura menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan energi yang dalam di tubuhnya menggelinding dengan hebat seperti air mendidih, dan kemudian mengalir ke dantiannya, meringkuk di sana. Sejak saat itu, dantian sepertinya disegel oleh kekuatan eksternal. Chen Ye tidak bisa lagi menggunakan energi mendalam yang telah dia perbaiki dengan susah payah selama bertahun-tahun. Meskipun Chen Ye tidak terkejut dengan kehormatan dan aib, pada saat ini, dia tidak bisa menahan panik. Seorang seniman bela diri tiba-tiba kehilangan energinya yang dalam, seperti halnya orang kaya yang tiba-tiba kehilangan kekayaannya, betapapun terbukanya orang, sedikit banyak, mereka akan terpengaruh. Chen Ye mengerutkan kening dan merasakan tubuhnya. Setelah beberapa saat, kerutannya menjadi semakin erat. Di dalam tubuhnya, tidak hanya energi suanki murni yang tampaknya telah menghilang, tetapi bahkan kekuatan dalam tubuh fisik yang kuat pun tampaknya telah diambil. Layak disebut jalan huangkuan, Chen Ye bergumam pada dirinya sendiri. Di lingkungan yang aneh ini, dia kehilangan semua dukungannya dan ingin keluar dari jalan dunia bawah. Pantas saja sembilan raja bayi tersenyum begitu percaya diri. Cukup menakutkan. Ternyata alasan semuanya ada di sini. Tapi jadi apa? Tanpa segalanya, bisakah aku, Chen Ye, tidak bisa hidup? Aku tidak punya apa-apa saat itu, tapi aku masih berhasil sampai sejauh ini. Mungkinkah jika aku memulainya lagi, aku akan lebih malu dari sebelumnya. Chen Ye mengertakan gigi dan mengambil langkah maju bahkan jalan menuju neraka ini tidak dapat menghentikan kemajuanku. Dengan satu langkah maju, dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah. Tempat di mana aku awalnya berdiri, betapapun menakutkannya suasana di sekitarnya, masih bisa disebut bumi, tapi sekarang yang aku injak, sepertinya adalah pasir. Melihat sekeliling, itu tampak seperti daerah gurun. Di langit, sinar matahari yang menyilaukan menyinari, menyebabkan mata menyipit tanpa sadar. Gelombang demi gelombang suhu tinggi menyebar dari gurun di sepanjang kakinya dan ke seluruh tubuh Chen Ye. Perasaan panas seolah-olah berada di dalam tungku yang mendidih, yang sangat tidak nyaman. Seluruh dunia berwarna merah dan kuning, dan warna lain tidak ada sama sekali di sini. Suhu panas datang dari luar ke dalam, dan kemudian dari dalam keluar, menyebabkan seluruh tubuhnya diselimuti suhu tinggi. Jika dia bisa mengatasinya sebelumnya, berapa lama Chen Ye bisa bertahan tubuhnya yang lemah saat ini? Jalan bawah tanah macam apa yang ada di sana? Ini hampir seperti Anda berada di api penyucian. Chen Ye diam-diam menekan kepanikan di hatinya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kakinya dengan susah payah dan terus berjalan ke depan. Panggilan Tiba-tiba angin bertiup kencang. Siapapun yang pernah ke gurun pasir pasti tahu bahwa jika angin bertiup di gurun pasir, maka anginnya pasti tidak selemah yang kita bayangkan. Angin di gurun pasir bisa disebut badai. Sekarang, badai melanda dengan ganas. Di tengah badai, pasir kuning yang mengerikan tampak membentuk naga yang ganas, berguling ke arahnya Chen Ye dari kejauhan. Apakah ini awalnya? Melihat hal tersebut, Chen Ye tidak terlalu kaget, ia berpikir sendiri dan melarikan diri, ia tidak menyangka dengan kondisi fisiknya saat ini, ia masih bisa menunjukkan kekuatan yang dulu ia miliki dalam menghadapi badai ini. Tanpa kultifasi murni dan kekuatan fisiknya, meskipun Chen Ye masih memiliki cara lain, dia baru saja memasuki dunia bawah, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Jelas tidak bijaksana untuk menggunakan metode lain sekarang, meskipun apa yang dia miliki sudah diketahui semua orang dalam keajaiban ini. Jelas sekali, badai sedang menuju ke arah Chen Ye, dan tidak peduli seberapa cepat dia berlari, dia tidak bisa menghindari badai. Tidak lama kemudian, naga kuning yang dipimpin oleh angin kencang itu memukul punggungnya dengan keras seperti cambuk. Bang, suara rendah terdengar, dan Chen Ye dicambuk. Rasa sakit yang tajam menyebar dengan cepat dari punggungnya ke seluruh tubuhnya. Darah mengalir keluar, bekas luka yang mengejutkan, seperti mulut besar, muncul di dahinya. Sakit, sakit yang tak terkatakan. Tetesan besar keringat jatuh dari dahi Chen Ye, dan sepertinya tubuhnya hampir terbelah menjadi dua bagian sekarang. Setelah bertahun-tahun, Chen Ye tidak dapat lagi mengingat seperti apa rasa sakit yang murni ini. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit fisik, yang membuat Chen Ye merasa lebih serius adalah jenis teror yang lain. Saya masih ingat bahwa sebelum pria misterius dan Raja Sembilan Bayi pergi, yang pertama berkata bahwa dia ingin Chen Ye melupakan apa yang pernah dia pikirkan di dalam hatinya. Jalan menuju neraka ini adalah sesuatu yang bahkan pria misterius itu sendiri belum pernah menginjakkannya. Dia telah memberitahu Chen Ye bahwa jalan huangkuan bukanlah tujuannya, dan makna yang lebih dalam dari kata-kata ini adalah hidup dan mati. Sejak dibukanya keajaiban ini, singa bersayap ungu emas, formasi fantasi, dan 10 klon sembilan bayi raja, semua ini menggambarkan satu hal, semuanya hanyalah ujian. Karena ini adalah ujian, maka batas maksimumnya hanyalah menjebak Chen Ye, dan itu tidak akan pernah membasminya. Hal ini memang terjadi selama ini. Oleh karena itu, dalam hati Chen Ye, tidak peduli situasi apa yang dia hadapi, dia sebenarnya memiliki kepercayaan diri yang cukup. Tentu saja, meskipun dia tahu bahwa jika dia mempertaruhkan nyawanya, yang diinginkan Chen Ye adalah mengandalkan kemampuannya sendiri, bukan simpati dan rasa kasihan. Namun setelah tiba di jalan huangkuan, apa yang disebut ujian itu berubah menjadi pengalaman hidup dan mati yang nyata. Dengan pukulan tadi, Chen Ye yakin jika reaksinya sedikit lebih lambat, maka naga pasir kuning itu akan menyerang langsung dari atas kepalanya. Mata Chen Ye menyipit, dan dia harus sangat energi untuk menghadapi hidup dan mati dalam kondisinya saat ini. Tertawa. Sesaat kemudian, di tengah badai yang belum meredah, seekor naga pasir kuning muncul lagi, dan kali ini, bukan hanya satu, melainkan beberapa naga pasir kuning besar, terbang keluar dari dalam, dan kemudian menghadap mereka tanpa basa-basi keras. Berengsek. Chen Ye mengutup diam-diam, lalu bergerak dengan canggung di tempat. Naga yang datang lebih dulu mengayunkan cambuk pasirnya dan menghantam tanah, membuat permukaan pasir bergetar. Tapi jelas bahwa dengan kondisi tubuh Chen Ye saat ini, tidak mungkin untuk menghindari semuanya. Oleh karena itu, setelah lolos dari hantaman paling ganas, ia segera membenamkan kepalanya ke dadanya, lalu meringkuk seluruh tubuhnya dan melindungi kepalanya dengan kedua tangannya untuk menerima hantaman naga pasir kuning yang terus berdatangan. Selama orang tidak mati, selalu ada cara untuk pergi. Bang-bang-bang. Pukulan cambuk pasir yang berturut-turut menyebabkan tubuh Chen Ye terseret langsung ke dalam pasir. Setiap kulit yang terkena akan memiliki lubang yang panjang, dan darah akan mengalir keluar, menutupi tanah pasir kuning di dekatnya, semuanya berwarna merah cerah. Sakit, tanpa perlindungan apapun, bahkan Chen Ye tidak bisa menahan tangis kesakitan, dan pupil matanya langsung tertutup mata merah. Untungnya, meskipun badai datang dengan dahsyat, badai itu juga hilang dengan cepat. Jika tidak, jika serangan yang sama dilakukan lagi, bahkan jika area vital dilindungi, Chen Ye tidak dapat menjamin apakah dia akan mati karena kehilangan banyak darah. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan beberapa pil dengan susah payah dan menelannya. Chen Ye perlahan merangkak keluar dari lubang pasir. Ketika dia berpikir untuk duduk bersila untuk berolah raga, dia tidak bisa menahan tawa. Sekarang, dan Tian di dalam tubuhnya disegel. Bahkan jika dia dapat menarik energi spiritual dari ruang ini untuk berlatih, energi halus tersebut tidak dapat kemana-mana dan pada akhirnya akan hilang waktu. Lebih baik hemat energi dan istirahat yang cukup untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Tapi ketika dia memikirkan hal ini, alis Chen Ye tiba-tiba terangkat, dan ekspresi kegembiraan tiba-tiba muncul. Ternyata dia belum mencapai ujung jalan. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, jalan menuju neraka ini mungkin bukanlah akhir dari jalan. Tapi, peluang bagus lainnya. Naga pasir kuning besar itu bubar, dan pemuda yang duduk bersilah akhirnya perlahan membuka matanya. Mata masa kini tidak lagi memiliki kekosongan masa lalu. Yang terungkap adalah jenis yang telah melalui ujian hidup dan mati yang kejam. Ketekunan dan ketangkasan. Melihat badai yang melayang tidak jauh dari sana, yang jauh lebih kuat daripada saat dia pertama kali masuk, pemuda itu tampak terkekeh, lalu dia menghadapinya dengan telapak tangannya dan meremasnya dengan lembut. Meletus. Saat kata-kata itu terucap, langit dipenuhi badai pasir kuning, seolah-olah ada yang mencekik lehernya, tidak hanya berhenti berlari, bahkan suara siulan pun berhenti tiba-tiba pada saat itu. Detik berikutnya, badai pecah, seperti tetesan air hujan, berubah menjadi debu pasir kuning di seluruh langit, dan jatuh di atas pasir. Aku akhirnya berhasil. Ada rasa gembira di wajah pemuda itu. Dia cukup percaya diri. Mungkin di masa depan, beberapa orang masih akan masuk ke sini dan mendapatkan kehidupan baru dan kekuatan baru dalam menghadapi lingkungan yang begitu kejam, namun anak muda tetap bangga pada diri mereka sendiri. Ketekunan dan pantang menyerah bukanlah sebuah slogan. Mereka yang mampu adalah orang yang berkualitas dan bangga. Wah, meskipun luar biasa kamu bisa melakukan ini, tapi jika kamu menjadi bangga sedini mungkin, apakah kamu terlalu percaya diri? Tiba-tiba, teriakan yang dalam terdengar, dan seluruh jalan huangkuan sepertinya dipenuhi dengan gerakan yang intens seperti sebelum gunung berapi meletus karena suara ini. Chen Ye dapat melihat di matanya bahwa jalan huangkuan, yang sudah menjadi api penyucian yang tak ada habisnya, sepertinya terlempar langsung ke dalamnya saat ini. Memasuki kedalaman gunung berapi, Chen Ye dengan jelas bisa merasakan panasnya lagi. Melihat kehampaan dari mana suara itu berasal, setelah beberapa saat, Chen Ye tertawa kecil Raja Jiu Ying, jika Anda seperti saya, saya berjanji, Anda pasti akan tahu di mana letak harga diri saya. Chen Ye cukup percaya diri. Entah berapa lama dia tinggal di sini, apalagi berapa banyak darah yang dia tumpahkan dan berapa kali dia dipukuli oleh naga pasir kuning selama periode ini. Untungnya, semua kerja kerasnya pada akhirnya membuahkan hasil. Tubuh ini sekali lagi memiliki kekuatan masa lalu yang kuat, bahkan terasa lebih kuat dari sebelumnya, karena ia secara langsung menggunakan tekanan luar untuk mengolah tubuh fisiknya. Dibandingkan dengan pelatihan sebelumnya, proses ini lebih kejam dan lebih dekat dengan hidup dan mati. Tentu saja, konsekuensinya akan lebih besar. Hei nak, kamu tidak hanya percaya diri, tapi juga sombong, dan juga sangat berhati-hati. Berdengung, ruang itu berputar dan bergerak, dan segera, sesosok muncul dari langit yang jauh, itu adalah Raja Bayi Sembilan Yaksa. Melihat wajah pemuda itu dengan senyum percaya diri dan menghina, Ji Wyingking merasakan rasa jijik di hatinya tanpa alasan, seolah dia tidak akan pernah bisa melihat orang lain berperilaku seperti ini. Jika saya tidak percaya diri atau berhati-hati, mungkinkah saya mati di sini? Mata tenang Chen Ye tiba-tiba bersinar dengan niat membasmi. Meskipun segala jenis rasa sakit ditukar dengan banyak manfaat, perasaan dimanipulasi sangat tidak nyaman. Hidup, haha, menurutmu ini akhirnya, Raja Ji Wying mencibir masih ada satu rintangan terakhir di jalan menuju neraka, dan rintangan terakhir ini saya jaga secara pribadi. Tentu saja, jangan katakan bahwa saya mengganggu Anda. Tubuh Raja ini hanyalah hantu, dan kekuatannya adalah, hanya satu tingkat lebih tinggi darimu. Nak, datang dan coba dan lihat apakah keberuntunganmu masih sebaik itu. Kesuksesan yang saya raih hari ini tidak melulu soal keberuntungan. Niat membasmi di matanya tiba-tiba berubah menjadi kenyataan. Ditutupi oleh niat membasmi, hanya dalam sepuluh napas waktu, di daerah gurun yang luas di depan Chen Ye, semua pasir kuning melayang dan berubah menjadi naga yang marah bergegas menuju ke arah itu. Sembilan Bayi Raja Di jalan menuju dunia bawah, akulah masternya. Wah, sungguh konyol kalau kamu ingin menggunakan metodeku untuk menghadapiku. Mundur, Rajaku, naga pasir kuning yang marah menyerang ke arahnya, dan sembilan bayi raja bahkan tidak bergerak. Dengan teriakan, yang pertama sepertinya benar-benar telah bertemu dengan tuannya, dan tiba-tiba, itu berubah menjadi butiran pasir yang berjadewa di langit. Hai, Raja Jiuying tersenyum garang, dan segera pasir kuning melonjak di area yang terlihat dengan mata telanjang. Saat berikutnya, pasir kuning di seluruh area gurun di sini dengan paksa disedot dari tanah ke udara oleh Raja Jiuying, tiba-tiba, sebuah gunung besar pasir kuning muncul. Gunung-gunung yang megah mengjulang ke langit dan membelah langit, membawa serta gelombang yang cukup berat untuk meruntuhkan bumi, menyelimuti Chen Yee, dan kemudian menekannya dengan keras. Saat gunung pasir kuning dengan cepat jatuh, udara di dunia mengeluarkan suara ledakan rendah yang merintih, dan kekuatan tumbukan yang sangat besar tampaknya mulai terbentuk, mengelilingi gunung, menciptakan ruang yang dilaluinya. Satu demi satu, area cekung terlihat mata terbuka muncul. Dan suhu tinggi yang mengerikan menyebar di sekitar pegunungan, meski jauh, masih membuat Chen Yee merasakan sakit yang membakar lagi saat pertama kali memasuki Jalan Huangkuan. Saya akan memberi tahu Anda bahwa jalan Anda ke depan akan dimulai dari sini dan tidak akan pernah ada lagi. Ya, Chen Yee tersenyum dingin, memandangi pegunungan pasir kuning megah yang terletak di kejauhan, mengepalkan telapak tangannya, dan berkata dengan lembut keluar. Dengan mata dingin, pukulan itu langsung dibombardir. Di tubuh Chen Yee, setiap daging dan tulang mengandung kekuatan yang sangat murni dan besar, yang dengan cepat berkumpul di tangan Chen Yee, dan kemudian, bersamaan dengan pukulan ini, dia menghancurkannya dengan marah. Peng, serangan seperti tangan besi langsung menghantam permukaan gunung pasir kuning. Kekuatan menakjubkan tiba-tiba menyebar seperti air pasang, menyapu dengan ganas. Pada waktunya, ada kekuatan tumbukan yang mengerikan di sekitar gunung ke segala arah, memungkinkan Chen Yee menyerang dan mendarat paling langsung di gunung. Engah, ketika pukulan itu melanda, Chen Yee tidak ragu-ragu, berubah menjadi hantu, dan datang seperti kilat. Segera, dia seperti mesin pembasmi, dengan segunung tangan besi, membombardir titik yang sama berulang kali ketakutan ketika mereka melihatnya. Lancang, melihat bahwa Chen Yee tidak peduli dengan tekanan kuat yang dibawa oleh gunung, tetapi menggunakan metode serangan yang arogan, sembilan bayi raja juga menjadi marah saat dia berteriak, telapak tangannya tiba-tiba mengepal, ledakan. Meski gunung besar itu tidak berubah bentuk, ia tetap menghantamnya dengan sikap arogan. Haha, Chen Yee tertawa, dan menghadap gunung yang mengjulang tinggi tanpa kesopanan, dan meninjunya dengan keras lagi. Serangan ganas tersebut tidak hanya menghentikan kemajuan San Yue, tetapi juga menyebabkan Chen Yee dan anak buahnya langsung terbang dan memasuki gua pasir kuning ketika mereka membuat lubang besar di San Yue. Tiba-tiba, serangkaian suara benturan yang tumpul terus terdengar dari dalam gua, dengan cepat dan cepat. Ham, mencari kematian. Raja Jiuying berteriak dengan galak, dan mengambil foto langsung menuju gunung Huangsha dengan telapak tangannya. Ledakan, gunung raksasa yang berukuran ratusan kaki meledak dengan sekuat tenaga pada saat ini. Gelombang demi gelombang dampak energi, di bawah kendali sempurna dari sembilan bayi raja, tidak bocor sama sekali di dalam gunung saat ini. Pemuda itu. Namun, sembilan bayi raja mengabaikan kecepatan pemuda itu dan bahkan meremehkan kekuatan yang dimilikinya saat ini. Di gua tanpa jalan di depan, tinju pemuda itu seperti kapak raksasa yang tidak bisa dihancurkan. Saat dia melambai, dinding batu setinggi 100 meter dengan mudah berubah menjadi kerikil, tidak mampu menghentikannya untuk bergerak maju. Sekarang, gunung-gunung itu meledak dan kehilangan soliditas aslinya. Kecepatan pemuda itu secara alami lebih cepat, dan dia seringkali berada dalam jarak 100 meter dalam sekejap. Dampak energinya seperti seorang pengikut, mengikuti di belakang Chen Ye, dan bersama dengannya, mereka secara paksa membuka jalan melalui gunung, melesat keluar dari ujung gunung yang lain, dan kemudian menghilang ke angkasa. Raja Jiuying, terima pukulanku dan lihat. Serangkaian tindakan ini pasti akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan Chen Ye. Namun, pukulan ini saja tidak membuat sembilan raja bayi merasakan bahwa kekuatan Chen Ye telah dikonsumsi sama sekali. Memang di luar dugaanku kamu bisa melakukan ini, tapi ini tidak cukup. Suara itu penuh dengan niat membasmi, dan melihat Chen Ye dari jauh ke dekat, ekspresi Raja Jiuying menjadi lebih jelek. Pikirannya bergerak sedikit, dan pasir kuning di langit berkumpul lagi, dan juga berubah menjadi kepalan tangan, terbungkus dalam cahaya gelap, dia menghancurkannya dengan marah. Bang, kedua tinju itu bertabrakan, dan angin dari tinju itu seperti angin kencang, dan dengan cepat menyebar. Bagaimanapun, itu bukanlah pukulan sungguhan, tetapi terkondensasi dari pasir kuning, kekuatannya tidak sekuat tubuh Chen Ye dibandingkan. Sesaat kemudian, tinju raksasa pasir kuning meledak darinya, dan Chen Ye terus bergegas menuju sembilan bayi raja setelah satu blok. Pengadilan kematian, sembilan bayi raja tersenyum dingin, dan tiba-tiba, cahaya redup keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, itu menyebar tak tertandingi. Langit dan bumi menjadi sangat redup, Chen Ye, yang berada di dalamnya, bahkan bisa merasakan cahaya redup menyelimuti, dan udara di kehampaan sepertinya terkuras. Perasaan tercekik tiba-tiba muncul, diikuti oleh, dan A kekuatan melahap. Kekuatan melahap ini tidak hanya menghilangkan sisa cahaya di kafan, tetapi juga menggerogoti aura Chen Ye sedikit demi sedikit. Kejutan seperti ini sungguh luar biasa hingga bisa menggerogoti aura diri sendiri. Aura makhluk hidup adalah hakikat asal-usulnya, jika dikurangi pasti akan menimbulkan akibat yang tak ternilai harganya. Seperti yang diharapkan dari sembilan bayi raja, dia bahkan memiliki metode yang menakutkan dan mendominasi. Namun, seperti yang dikatakan sembilan bayi raja tentang dirinya sendiri, hanya mengandalkan ini untuk menahannya di sini selamanya tidaklah cukup. Sedikit kelicikan melintas di mata Chen Ye. Ketika cahaya redup di langit perlahan mendekat ke arahnya, lengannya tiba-tiba bergetar. Mengerang. Raungan naga tiba-tiba bergema di langit, dan pada saat itu, ekspresi keterkejutan akhirnya muncul di wajah es raja Jiu Ying yang tidak berubah selama ribuan tahun. Mengerang. Raungan naga yang jernih, dan cahaya yang tak tertandingi di sekitarnya, tidak dapat menghentikannya, membiarkan suara itu bergema dengan keras di langit. Pada saat ini, wajah raja Jiu Ying tiba-tiba berubah. Melihat pemuda tidak jauh di depannya, dia merasa seperti baru saja bertemu dengan pemuda itu di dalam hatinya. Itu adalah rasa jijik yang tidak bisa dijelaskan, tapi ketakutan yang mendalam. Dalam perjalanan menuju Huang Kuan, semua masa lalu diblokir, jadi Chen Ye kehilangan budidaya energi aslinya dan kekuatan fisiknya. Kecuali memori, semuanya harus diblokir. Kekuatan apapun, cara apapun, semuanya hanya muncul dalam ingatan. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menggabungkan pengalaman masa lalu Anda dengan kenyataan di sini sebanyak mungkin, untuk memberikan bantuan terbesar pada diri Anda sendiri. Tapi saat ini, apa yang ditunjukkan Chen Ye jelas merupakan tubuh naga asli yang dia andalkan. Dalam ingatan Raja Jiu Ying, hanya sejumlah kecil orang yang pernah berada di Jalan Huang Kuan yang dapat mencapai langkah ini, dan beberapa orang itu adalah orang-orang yang bangga pada diri mereka sendiri di atas sembilan langit anak muda membandingkan. Sosok-sosok itu, tidak diragukan lagi, Jiu Ying Wang, semuanya adalah dewa yang mampu menggerakkan bintang-bintang di langit dan bumi. Sembilan bayi raja sangat tidak mau mempercayainya. Namun, suara oman naga masih bergema, melompat keluar, dengan angku memamerkan kekuatan dominannya yang unik. Ini semua benar, dan tidak heran jika Raja Jiu Ying tidak mempercayainya. Wah, kamu, Chen Ye tidak berniat mengatakan apapun kepadanya. Naga asli muncul dan segera melingkari lengannya, dengan tangan kanannya sebagai kepala dan tangan kirinya mengayunkan ekornya, dengan dampak yang tak tertandingi, dan bertabrakan secara berani dengan cahaya redup di depan. Ledakan, retakan dengan cepat muncul dari penghalang nether light, dan kemudian menyebar secepat jaring laba-laba, pada akhirnya, retak dan pecah seperti kaca. Serangan Chen Ye tetap tidak berubah, dan dia terus menggunakan cara yang mendominasi dan arogan ini untuk menyerang sembilan bayi Raja dengan kejam. Lupakan saja, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan. Sembilan bayi Raja mengertakkan gigi dan menolak untuk menghindar. Tubuhnya sedikit gemetar, dan cahaya gelap muncul lagi. Sembilan putra mayat tubuh Ibel. Cahaya redup itu terbagi menjadi sembilan bagian, dan sembilan sosok dengan cepat muncul dan muncul. Mereka tampak seperti Raja Dunia Bawah Sembilan Istana di Istana Dunia Bawah. Sembilan sosok itu muncul, dan seperti baju besi, mereka dengan cepat menutupi tubuh Raja Jiu Ying. Tangan, kaki, dada dan punggungnya, serta kepalanya, dan setiap bagian tubuhnya tertutup rapat oleh sembilan sosok ini. Pada saat yang sama, ada energi Ibel mengerikan yang perlahan berputar di sekitar tubuhnya, dan fluktuasi yang mengejutkan menyebar dengan hebat. Mata Chen Ye tertuju padanya, Peng, saat berikutnya, sesosok muncul dari langit, membawa tubuh naga sejati, dan mengenai energi Ibel yang mengerikan. Suara tumpul menyebar dari tempat kontaknya, dan seluruh dunia tampak gemetar saat ini. Naga asli mengaum, kekuatan naga menyerang, dan kekuatan yang mendominasi mengalir keluar dengan cara yang gila dan habis-habisan, mencoba membubarkan semua energi Ibel yang mengerikan. Tapi apa yang disebut tubuh Ibel mayat sembilan putra seharusnya menjadi metode pertahanan terkuat dari Raja Sembilan Bayi. Sekarang ia hanyalah hantu, dan kekuatannya jauh lebih lemah daripada tubuh aslinya naga yang sebenarnya. Chen Ye tidak mengetahui asal-usul sembilan bayi Raja, tetapi melihat bahwa dia tidak pernah menundukkan kepalanya di depan pria misterius itu, jelas bahwa dia pasti makhluk yang sangat kuat jelas akan terlalu sia-sia. Oleh karena itu, melihat energi Ibel yang mengerikan itu bergetar, Chen Ye tidak panik sama sekali. Dia menggigit ujung lidahnya dengan ringan dan sedikit esensi darah menyatu ke dahi naga asli. Mengaum, awalnya mendominasi, tetapi masih menunjukkan keanggunan Raja Binatang. Sekarang, setelah mengintegrasikan sedikit esensi dan darah ini, naga sejati ini tiba-tiba mengubah temperamennya, seolah-olah telah berubah menjadi binatang buas dari saman kuno. Dalam teriakan ganas, seluruh tubuh naga mengungkapkan keagungannya yang telah lama tersembunyi, dan cakar naga besar, dengan aura yang tak tertandingi, memotong energi Ibel seperti pisau. Tertawa, energi Ibel yang sebelumnya tidak bisa dihancurkan sepertinya terpotong dan pecah seperti kertas putih di bawah cakar naga. Segera, tubuh naga itu seperti kilat, dengan kekuatan yang besar dan ganas, dan langsung mengenai tubuh sembilan bayi raja. Saat ini, seluruh dunia tampak sunyi. Itu hanya berlangsung sesaat, dan ruangan itu bergetar hebat, dan aliran udara di sekitarnya tersebar dengan hebat pada saat ini. Tubuh naga sejati yang besar mengelilingi setiap bagian tubuh sembilan bayi raja. Setelah beberapa saat, ia meledak dengan keras. Wah, kamu cukup gila. Sosok yang tidak bergerak itu akhirnya mundur beberapa langkah, dan suara yang sedikit begelombang perlahan keluar dari kekacauan. Chen Yee menyeka darah yang baru saja keluar dari mulutnya. Gila? Selalu ada faktor kegilaan di tubuhnya, sepanjang waktu. Sesaat setelah tubuh naga sejati mulai meledak dengan hebat, berdampak pada tubuh ibel sembilan bayi dengan kekuatan seperti itu, tubuh Chen Yee bergerak dan dia melesat seperti kilat. Dia tahu bahwa master seperti Raja Jiuying, meskipun mereka hanyalah hantu, bahkan jika tingkat kultivasi mereka ditekan ke tingkat yang mirip dengan miliknya, mereka masih memiliki semua jenis metode yang kuat meskipun beberapa kekuatan magis yang luar biasa tidak dapat digunakan akankah, pada saat kritis, mereka pasti bisa menunjukkannya. Ranah dan level mereka bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah disentuh oleh Chen Yee sekarang. Jika dia ingin keluar dari dunia bawah, Chen Yee tidak bisa memikirkan cara lain yang bisa dia gunakan selain upaya putus asa. Sosok listrik muncul dalam kekacauan dalam sekejap mata. Menahan badai energi yang terus-menerus berdampak dari luar tubuh, Chen Yee mengatupkan giginya, mengumpulkan semua kekuatannya pada satu titik, dan kemudian menyerang dengan keras sembilan bayi raja. Tertawa, suara robekan akhirnya bergema di telinga Chen Yee, dan segera, retakan kecil mulai perlahan menyebar ke tubuh pria di depan. Pukulan seperti itu bisa dianggap menghancurkan pertahanan Raja Jiuying, tapi Chen Yee tidak puas. Menghancurkan pertahanan tidak berarti mengalahkan yang pertama. Dari awal sampai akhir, Raja Jiuying tidak pernah benar-benar bergerak. Chen Yee tidak berani gegabuh. Namun yang tidak dia duga adalah ketika retakan menjadi semakin padat, dan akhirnya tubuh Ibel Jiuzi hancur, sosok sembilan bayi raja menghilang begitu saja. Chen Yee sedikit terkejut, lalu berbalik dan melihat sekeliling. Seratus meter jauhnya, di udara, sembilan bayi raja berdiri dengan tenang. Baru saja, dia pasti tidak mengubah posisi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan tanpa ada yang menyadarinya. Junior, kamu telah melewati jalan Huang Kuan, silakan pergi. Chen Yee tertegun lagi tanpa menyadarinya. Ini dianggap lewat. Meskipun serangan barusan membuat sembilan bayi raja pantom merasa sangat berbahaya, jika kedua belah pihak benar-benar ingin bertarung, banyak variabel yang pasti akan terjadi tercengang. Kamu yakin masih bisa berakhir seperti ini? Mendengar ini, sedikit kepahitan muncul di sudut mulut raja sembilan bayi dengan kekuatanku, aku tidak bisa menekanmu. Biarpun itu hanya hantu, bisa dikatakan aku telah kalah. Cara untuk bertahan hidup ada di hadapanmu, pergi saja. Terima kasih, senior. Chen Yee mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan rasa hormat kepada sembilan raja bayi. Tidak semua orang bisa mengakui kekalahan kepada seorang junior, dan tidak semua orang mau mengakui kekalahan. Karena alasan ini, Raja Jiu Ying memiliki kualifikasi untuk dihormati oleh orang lain. Jiu Ying King tersenyum dan mengangguk, lalu melambaikan tangannya, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Akhirnya semuanya berlalu. Saat ini, Chen Yee juga menghela nafas panjang dan berat. Sejujurnya, baginya, jalan menuju neraka ini terlalu sulit dan sulit. Dalam benaknya, dia secara alami mengingat semua hal di sini, dan pemandangan itu sejelas yang baru saja terjadi. Rasa sakit yang tak tertahankan sepertinya masih membekas di tulangnya saat ini membantu tetapi merasakan sakit yang menyayat hati yang pernah saya rasakan. Semua kesulitan dan krisis, jika bukan karena ada terlalu banyak hal di hatinya yang tidak bisa dia lepaskan, dan jika bukan karena pengalaman masa mudanya yang melemahkan karakternya, Chen Yee tahu bahwa dia tidak akan pernah mampu bertahan dari kekejaman ketika dia pertama kali memasuki dunia bawah. Untungnya, dia keluar. Apa yang akan dia hadapi selanjutnya mungkin bukanlah hasil akhir, tetapi Chen Yee percaya bahwa setelah kesulitan dan pengalaman seperti itu, dia akan jauh lebih tenang dalam menghadapi krisis atau tantangan apapun. Karena dulu, hidup dan mati ada di hadapan Anda. Anda tidak hanya dapat melihatnya, tetapi Anda juga dapat menyentuhnya. Chen Yee percaya bahwa ada banyak sekali orang di dunia yang dapat mengalami hal ini, tetapi tidak terlalu banyak. Jika bukan karena jalan huangkuan, Chen Yee sendiri tidak akan mau terkena perasaan seperti ini, karena akan terlalu menyiksa. Selama masih ada syarat dan harapan sedikitpun, tidak ada seorangpun yang mau melakukan kekejaman seperti itu. Tahukah Anda, jika Anda tidak bisa bertahan, Anda bisa menjadi gila. Dan dalam perjalanan menuju neraka, akibat dari tidak mampu bertahan adalah kematian. Berbalik dan melihat, memang ada jalan lebar di depan. Chen Yee tidak tahu tempat apa yang berada di ujung jalan untuk saat ini, tapi dia tidak ingin tahu. Apa yang akan terjadi akan selalu datang. Sendewa dingin keluar dari pupil mata. Sebagian besar keajaiban ini terlalu tidak disengaja. Ketika Chen Yee menginjakan kaki di jalan ini, dia menyadari bahwa semua atmosfer di jalan huangkuan menghilang tanpa jejak saat ini, seolah-olah ada dua dunia. Dan ketika Chen Yee tidak bisa melihat ke belakang, dia tidak bisa lagi melihat pasir kuning di langit dan badai yang mengamuk. Panggilan, menghembuskan nafas lagi, Chen Yee melangkah maju. Terkejut. Lebih dari sekadar kejutan, Raja Jiu Ying berkata perlahan pemuda ini telah membuatku benar-benar merasa takut. Oh, di seberang Raja Jiu Ying adalah seorang lelaki tua. Ketika dia mendengar kata-kata sang pembuat, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Dia sangat mengenal Raja Jiu Ying setelah hidup bersama selama bertahun-tahun. Memang ada beberapa hal yang dia takuti, tapi setidaknya pemuda itu belum memiliki kualifikasinya bukan. Hanya karena dia lulus ujian jalan huangkuan. Setelah hening lama, Raja Jiu Ying berkata dengan suara yang dalam meskipun jalan huangkuan berada tepat di depan Anda, Anda belum pernah memasuki jalan huangkuan, jadi Anda tidak tahu tingkat bahaya di sana. Begitu kamu masuk neraka, kamu akan ditekan selamanya. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengandalkan ketekunanmu yang besar untuk menemukan secerca harapan. Aku tahu semua ini. Selah lelaki tua itu dengan tenang, tidak menganggapnya serius. Kamu tidak tahu. Jiu Ying King menggelengkan kepalanya dan berkata sebenarnya, tidak ada jejak kehidupan di jalan huangkuan. Hah! Orang tua itu mengangkat alis putihnya, dan ada kemarahan di matanya yang tidak mudah terlihat. Melihat ini, Raja Sembilan Bayi tersenyum, seolah lelaki tua itu marah dan sangat bahagia. Setelah beberapa saat, Fang melanjutkan memasuki jalan huangkuan seperti reinkarnasi. Segala sesuatu yang pernah Anda miliki akan hilang. Ingatan aslinya tetap ada. Karena kamu bereinkarnasi, meskipun kamu memiliki ingatan asli, karena dantianmu diblokir, tidak peduli bagaimana kamu berlatih, kamu tidak dapat memulihkan metode aslimu. Raja Jiuying berkata dengan sungguh-sungguh jadi, setelah melihat pemuda itu selama dua bulan, dia mampu beradaptasi dengan lingkungan itu. Saya terkejut dengan ketekunannya yang luar biasa, tetapi dia tidak takut. Bagaimanapun, saya telah mencapai titik di mana Anda dan aku. Mereka juga memiliki ketekunan yang begitu besar. Maksudmu, dia masih mempertahankan metode aslinya di jalan huangkuan? Tanya lelaki tua itu dengan suara yang dalam. Tepat. Raja Jiuying berkata sekarang kamu harus mengerti mengapa aku takut pada pemuda itu, bukan? Orang tua itu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk mencapai level pemuda itu? Bagaimana dengan ini? Raja Jiuying tersenyum penuh arti sebenarnya sangat sederhana. Selama kamu memikirkannya, kamu bisa melakukannya. Sesederhana itu. Kedengarannya tidak masuk akal. Jika Anda bisa melakukannya jika Anda mau, bagaimana mungkin orang di jalan menuju neraka tidak memikirkannya? Tapi betapa hebatnya lelaki tua itu. Setelah berpikir sejenak, dia mengerti arti kata-kata Raja Jiuying. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata mungkin dalam hidup ini, saya tidak akan pernah bisa melewati jalan ini neraka seperti pemuda itu. Haha, meski kamu tidak bisa lulus, kamu masih bisa mencobanya. Bagaimanapun, itu akan menjadi hal yang baik untukmu. Jiuying King tertawa lalu berkata dia akan keluar, jadi aku akan pergi dulu. Kenapa? Kamu tidak melihatnya. Dia menahan banyak amarah saat ini. Aku tidak ingin mendapat masalah dengan ini. Sembilan Raja Bayi tertawa aneh. Mendengar ini, lelaki tua itu mencibir ringan bahkan jika amarahnya cukup untuk membakar langit. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu terhadap kita? Raja Sembilan Bayi, kamu menganggapnya terlalu tinggi, bukan? Raja Jiuying tiba-tiba tersenyum dan berkata orang tua, kamu seharusnya lebih tahu dariku apa artinya menjadi penguasa pedang surgawi. Jika kamu tidak mampu membelinya, kamu tidak akan memiliki standar di hatimu. Jika tidak, bagaimana caranya bisakah keajaibanmu ini tercapai? Apakah itu akan dipicu oleh pedang surgawi? Tidak ada yang mutlak dalam segala hal. Bukankah Master Pedang Surgawi sebelumnya menghilang begitu saja? Orang tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Ya, tidak ada yang mutlak dalam segala hal. Itu sebabnya pemuda ini terlihat sangat menakutkan. Melihat lelaki tua itu, Raja Jiuying berkata dengan sungguh-sungguh orang tua, demi persahabatan saya selama bertahun-tahun, saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia yang baru saja saya pelajari. Tampaknya ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang tidak kami lakukan, mungkin suatu hari nanti, jika kamu ingin benar-benar eksis sebagai manusia, kamu mungkin memerlukan bantuannya. Jadi, jangan terlalu membuatnya marah. Itu tidak baik untukmu. Itu saja. Aku pergi dulu. Jika terjadi sesuatu di masa depan, tolong jangan ganggu kultifasiku. Raja Jiuying bergerak dan menghilang dalam sekejap. Mata lelaki tua itu bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi saat ini. Kata-kata terakhir dari sembilan bayi raja benar-benar menyentuhnya. Hanya sembilan bayi raja yang tahu apa yang paling dia inginkan di dalam hatinya. Sekarang, kesempatan seperti itu akhirnya muncul, dan dia harus memanfaatkannya dengan baik. Namun, di saat yang sama, harga yang harus dia bayar juga sangat tinggi. Orang tua yang mampu mencapai titik ini tidak diragukan lagi adalah orang yang tegas, tetapi saat ini, dia tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya, dan sulit untuk membuat pilihan. Yang lebih penting adalah apa yang dikatakan oleh sembilan bayi raja sepertinya tidak mutlak. Karena tebakan, dia harus bertaruh. Sejujurnya, lelaki tua itu mengira dia tidak bisa melakukannya. Keberadaannya tidak terlalu berisiko. Cahayanya berkedip-kedip, seolah-olah sebuah jembatan muncul dari udara tipis antara langit dan bumi. Berjalan menyusuri jembatan, pada akhirnya, sungguh mengejutkan bahwa ia berada di atas sembilan langit. Dengan mata telanjang, awan putih mengelilingi tubuh Anda, bahkan lebih jauh lagi alam semesta yang luas. Datang ke sini, mata Chen Ye sedikit menyipit, dan segera dia melihat seorang lelaki tua tidak jauh di depannya. Anak muda, kamu akhirnya berhasil sampai di sini, itu tidak mudah. Begitu lelaki tua itu berbicara, Chen Ye mendengar bahwa lelaki tua itu adalah lelaki misterius di luar istana yang mengaku sebagai dewa para dewa. Tapi sepertinya itu sangat berbeda dari kekuatan magis yang dia tunjukkan sebelumnya. Wajah lelaki tua itu acu tak acu, ekspresinya tenang, dan suara lamanya terdengar seperti suara seorang tetua biasa. Saya sudah di sini, apa yang harus saya lakukan sebelum Anda mengembalikan pedang surgawi kepada saya? Chen Ye bertanya langsung pada intinya tanpa omong kosong. Orang tua itu tersenyum ringan dan berkata kamu sudah menunggu lama sekali, jadi kamu tidak terburu-buru, kan? Sejak Chen Ye muncul, mata lelaki tua itu tidak pernah lepas dari tubuhnya, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Memang benar, ini juga pertama kalinya lelaki tua itu melihat Chen Ye. Semua yang dia lakukan sebelumnya hanyalah semacam induksi. Setelah diingatkan oleh sembilan raja bayi, lelaki tua itu, meski dia belum menentukan pilihan, memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. Saya ingin memeriksa Chen Ye dengan jelas. Chen Ye mengangkat alisnya sedikit dan berkata kamu dan aku tidak memiliki kesamaan untuk dibicarakan. Ceritakan saja kepada kami kondisi dan ujianmu. Sejujurnya, aku tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Tapi kamu harus tetap di sini. Ada sedikit arogansi dan dominasi dalam suara lelaki tua itu. Dia bisa memaksa pemilik pedang surgawi untuk melakukan ini. Dengan mengandalkan jarinya, tidak banyak orang yang bisa melakukannya, bahkan jika pemilik pedang surgawi di depannya dia terlalu lemah. Tibetan Mastiff adalah unduhan TXT yang ganas. Apa yang kamu inginkan? Suara Chen Ye juga dingin, dan dia hampir tidak bisa menahan perasaan membara dan kendali yang tidak disengaja. Haha, orang tua itu tiba-tiba tertawa anak muda, karena kamu sangat cemas, maka kamu harus menerima ujian terakhir. Setelah kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu melambaikan lengan baju dan jubahnya dengan keras. Yang bisa dia lihat hanyalah ruang luas di belakangnya tiba-tiba melonjak dengan hebat. Dalam sekejap, awan putih berubah menjadi awan gelap, dan suasana damai tiba-tiba dipenuhi dengan bau kematian energi. Kemarahan dan kekacauan. Tepat di tengah kekacauan yang dahsyat, cahaya putih samar menyelimuti pedang surgawi. Pedang surgawi hari ini sepertinya tertidur lelap. Tidak peduli apa yang terjadi di sekitarnya, bilahnya tidak bergerak sama sekali, dan cahaya putihnya juga tidak bergetar. Chen Ye tidak terlalu jauh, jadi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekerasan dan kekacauan di ruang itu mengandung energi kematian yang sangat menakutkan. Tidak ada keraguan bahwa selama dia melangkah ke dalamnya, dia pasti akan mati. Anak muda, selama kamu masuk dan menyentuh pedang surgawi, kamu dapat membawanya pergi. Jika tidak, kamu akan mati di dalam. Saya tidak tahu, apakah kamu berani. Chen Ye berkata dengan dingin aku sudah berjalan jauh ke jalan huangkuan, apalagi tempatmu. Mata lelaki tua itu berkontraksi dalam jumlah yang tidak diketahui. Dia tidak tahu bahaya sebenarnya di jalan huangkuan. Jika tidak, bahkan jika sembilan raja bayi bersikeras, dia tidak akan mengizinkannya. Hal yang paling tidak disukai oleh orang setingkat orang tua tentang tindakannya adalah dia tidak bisa mengendalikannya. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu tersenyum dengan sungguh-sungguh dan berkata baiklah, coba saya lihat seberapa jauh Anda bisa melangkah. Sebaiknya saya memberi tahu Anda dengan jujur, jika Anda gagal. Saya tidak akan mentolerir kegagalan saya, setidaknya, tidak di sini. Chen Ye berkata dengan tegas, kalau begitu tolong. Setelah melihat area yang kacau, Chen Ye segera berbalik dan berjalan kembali menyusuri jalan yang tidak bisa disebut dari mana dia berasal. Setelah bertemu dengan teman-temanku, aku akan kembali dan mengambil pedang surgawi. Kata-katanya melayang jauh, dan sosoknya juga jauh. Melihat sosok yang menghilang, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar sangat berkarakter. Bahkan jika dia diancam, dia akan tetap bertindak sesuai keinginannya sendiri. Apakah kamu benar-benar bertekad untuk melakukan ini? Sembilan bayi raja muncul di suatu saat dan memandang lelaki tua itu dengan ekspresi serius. Kapan kamu pernah melihatku menyesalinya? Orang tua itu tersenyum tipis, dan kemudian cahaya yang menggetarkan jiwa muncul di matanya. Saya datang ke hari ini hanya untuk menang dari pertarungan yang kejam berulang kali, dan baru pada saat itulah saya disebut raja dewa oleh para dewa. Jadi, segala sesuatu di masa lalu memberitahuku bahwa jika kamu ingin menang, jika kamu ingin hidup, jika kamu ingin menjalani hidup yang lebih menyenangkan, kamu harus mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Bahkan sekarang, mungkin seperti yang kamu katakan, aku membutuhkan pemuda itu untuk masa depan saya. Dia membutuhkan bantuan, tetapi saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia memiliki potensi ini dan bahkan lebih berkualitas. Kalau tidak, bagaimana bisa ada ujian seperti itu? Jika dia bahkan tidak bisa lulus ujian ini, bagaimana dia bisa memikul tanggung jawabnya di masa depan? Belum lagi membantu saya, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menghadapinya. Jika demikian, maka saya lebih suka menghancurkannya sekarang, putuskan pikiran tentang Tiandao, dan biarkan Tiandao menemukan orang yang memenuhi syarat lagi untuk menjadi tuannya. Dalam perjalanan kembali, tentu saja tidak ada hambatan apapun. Bahkan jaraknya jauh lebih pendek. Nyaman di kaki. Biarkan Chen Ye pergi dengan sangat cepat. Tapi saya tidak tahu kenapa. Ketika tiba waktunya untuk keluar dari tempat yang saat itu disebut Istana Huangkuan. Hati Chen Ye, tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, bahkan, sangat gugup. Dalam ingatan, ini kedua kalinya aku berpisah dengan Zixuan dan Ling Er begitu lama. Tapi pergi terakhir kali, itu karena masalah keluarga. Dan, saat itu dengan Zixuan, itu belum mencapai kasih sayang yang begitu dalam. Jadi saat itu, hati Chen Ye, tidak ada fluktuasi yang begitu hebat seperti sekarang. Chen Ye tahu, selama ini, dia mengembara tentang hidup dan mati. Orang yang sangat cantik, itu juga harus menjadi siksaan hidup dan mati. Dan yang terakhir, seharusnya itu lebih menderita daripada diriku sendiri. Tapi tidak mungkin, selama kamu di sana, bahkan sedikit kerusakan, Chen Ye tidak ingin Zixuan terlibat. Sekarang kembali dengan selamat. Tiba-tiba, Chen Ye menemukannya. Zixuan ada di dalam hatinya. Ini sudah sangat penting. Penting, jika Zixuan tidak ada, memiliki. Aku sangat tidak terbiasa dengan hal itu. Kegentingan. Pintu istana terbuka. Sinar matahari nyata bersinar, tertangkap mata bersama. Dan seperti itu, sosok cantik yang tidak bisa ditinggalkan oleh Chen Ye. Tapi angka ini sekarang. Tapi itu ada di sekujur tubuhnya. Semuanya dipenuhi dengan rasa ketidakberdayaan. Pucat, matanya cekung, mata hitam dan putih. Sekarang, dia benar-benar kehilangan kelincahan dan vitalitasnya yang dulu. Zixuan. Hati Chen Ye tiba-tiba terasa sakit. Dia telah memikirkannya, pikiran Zixuan. Dia akan sangat menderita karena dia menghilang selama jangka waktu ini. Masih tidak mengharapkannya. Yang disebut penderitaan. Dia sebenarnya memaksanya melakukan ini. Chen Ye sekarang. Saya tidak bisa membayangkannya lagi. Zixuan dia. Bagaimana Anda menghabiskan waktu ini? Chen Ye. Zixuan tersenyum. Kemudahan dan kegembiraan. Tersedia segera. Tubuhnya kelelahan di pagi hari. Saya tidak tahan lagi. Dia jatuh dengan lembut menuju tempat itu. Zixuan. Jangkau dan peluk keindahannya. Chen Ye tiba-tiba menemukannya. Tubuh Zixuan. Bahkan tidak mempunyai beban sama sekali. Dan dalam persepsi. Budidaya dia. Selama ini. Ia telah mencapai ranah misteri duniawi. Basis budidaya meroket. Berikut ini. Beginilah gilanya Zixuan dulu. Kamu baik-baik saja. Aku lega. Di akhiri dengan tertawa kecil. Zixuan sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Bahkan kekuatan untuk menopang mata batinnya pun hilang. Perlahan-lahan. Dia jatuh dengan lembut kepelukan Chen Ye. Aku baik-baik saja. Aku kembali. Kamu bisa tidur dengan tenang. Dia tidak pernah mudah menitikkan air mata. Pada saat ini. Mereka tidak bisa menahannya. Biarkan mata. Dengan air mata. Berkedip dengan tenang. Kakak. Kamu membuatku khawatir setengah mati. Lihat ibu. Setelah tertidur dengan damai dipelukan Chen Ye. Ling Er lalu dengan lembut memegang salah satu lengan Chen Ye. Air mata lembut. Chen Ye terdiam. Bukan hanya budidaya Zixuan. Mereka semua kelelahan sampai saat ini. Ling Er di usia muda. Tampaknya saat ini. Tanpa perawatan ibu. Kondisi mentalnya mungkin tidak lebih baik dari Zixuan. Saya sangat menderita. Ini salah saya. Tidak pahit. Ling Er menggelengkan kepalanya. Dengan berlinang air mata dan tersenyum. Kata ibu. Tidak pahit. Karena ada kekhawatiran di hatiku. Chen Ye tidak bisa berkata-kata lagi. Sekarang kakak tertuaku sudah kembali dengan selamat. Bu. Aku tidak perlu khawatir lagi. Ling Er tiba-tiba meraih salah satu lengan Chen Ye dengan erat. Dia berkata dengan ketakutan saudaraku. Jangan tinggalkan kami terlalu lama di masa depan. Oke. Meskipun ibuku tidak merasa pahit di hatinya. Aku juga tidak merasa pahit. Tapi. Kamu tidak tahu. Selama lebih dari dua bulan. Ibu. Dia sepertinya menjadi gila. Dia berlatih mati-matian setiap hari. Kemudian. Dia menyerang istana Huangkuan dengan gila-gilaan. Selama periode ini. Dia hanya bertukar satu kalimat denganku lagi dan lagi. Ling Er. Jadilah baik. Ling Er. Berhenti bicara. Mata Chen Ye dalam. Meskipun itu menyentuh. Lagi. Masih tidak berdaya. Waktu pembukaan dan penutupan makam para dewa. Dua hingga tiga bulan. Jangan terburu-buru mengembalikan pedang surgawi. Bukan hanya untuk meyakinkan Zixuan dan putrinya. Pada saat yang sama. Biarkan mereka pergi dari sini dulu. Dari nada yang disebut dewa para dewa. Chen Ye bisa mendengarnya. Ujian terakhir sang pembuat. Ini pasti lebih berbahaya daripada jalan Huangkuan. Dan bahkan jika dia berhasil lulus. Waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. Zixuan dan Ling Er. Tidak perlu tinggal di sini sendirian. Terlebih lagi. Bisakah kamu tinggal? Ini juga merupakan masalah. Rei Ji memintanya. Sudah ditakdirkan mustahil untuk menyetujuinya. Waktu berlalu. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Ibu dan anak perempuan Zixuan. Ini sangat stabil. Saya tidur selama tiga hari. Setelah bangun tidur. Semangat Zixuan. Sama seperti tiga hari yang lalu. Masih sangat gugup. Bahkan di pelukan Chen Ye. Itu juga membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Setelah beberapa menit melakukan ini. Dia secara bertahap mempercayainya. Saya tidak sedang dalam mimpi. Dan Chen Ye. Dia juga hidup di sampingnya. Chen Ye. Zixuan menasihati dengan ringan. Zen Shou terkubur dalam-dalam di pelukan orang yang sudah lama dia pikirkan. Saat ini. Dia ingin mengintegrasikan dirinya sepenuhnya ke dalamnya. Sampai saat itu. Gunung pedang dan lautan api rela bersatu. Kami bersedia bekerja sama di saat hidup dan mati. Jika dia mencapai puncak. Jadi. Biarkan saja dirimu berada jauh. Berbahagialah untuknya. Memberkati dia. Zixuan. Kebaikan. Setelah sekian lama. Zixuan hanya menjawab dengan lembut. Hanya tubuhnya. Seolah-olah mereka benar-benar terhubung. Tidak pernah pindah. Keterikatan seorang wanita cantik. Bisa membuat Chen Ye merasakannya. Ketakutan yang dia rasakan di dalam hatinya. Jika memungkinkan. Pada malam hari seperti ini. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu padanya. Tenangkan pikirannya. Kata-kata yang membuatnya bahagia. Namun. Bagaimanapun. Kenyataan ada di depan kita. Kali ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Zixuan. Waktu penutupan makam para dewa akan segera tiba. Saatnya berangkat dari sini. Ya. Zixuan Zen mengangguk ringan. Tiba-tiba aku teringat. Dia buru-buru bertanya. Pedang surgawi. Apakah kamu membawanya kembali? Belum. Chen Ye menjawab. Tian Dao terluka terlalu parah. Dan beberapa waktu yang lalu. Karena saya. Spiritualitas saya sangat berkurang. Sekarang. Saya pulih. Ini akan memakan waktu. Saya ingin tinggal bersamamu. Kamu tidak berbohong padaku. Wajah Zixuan penuh rasa tidak percaya. Kemudian. Dia baru saja tertipu. Chen Ye pura-pura tersenyum tak berdaya. Berkata bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda. Memang benar pedang surgawi masih dalam tahap pemulihan. Jika tidak. Saya tidak ingin tinggal di tempat neraka ini lebih lama lagi. Zixuan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menatap Chen Ye dengan penuh perhatian untuk waktu yang lama. Setelah tidak melihat bahwa dia berbohong. Zixuan lalu berkata kamu harus tinggal. Ling Er dan aku harus tinggal bersamamu. Saya tahu Zixuan akan mengatakan ini. Chen Ye sudah bersiap. Jadi aku bahkan tidak memikirkannya. Berkata kecuali aku. Jika makam para dewa ditutup. Tidak ada yang bisa tinggal. Apa menurutmu aku tidak ingin kamu menemaniku. Setelah hening lama. Zixuan baru saja berkata berapa lama. Saya tidak yakin. Chen Ye tidak bisa menjaminnya. Apakah ada bahayanya? Tanya Ming Si. Itu tidak akan ditukar dengan kebenaran. Zixuan masih bertanya. Dia ingin Chen Ye tahu. Anda bisa berbohong untuk menipu. Apa yang ingin saya dengar? Anda tetap percaya diri seperti biasanya. Tidak ada jejak penghindaran. Sama seperti hari itu. Saat dihadapkan pada racun bawaan di tubuh Ling Er. Dia melawan dengan sekuat tenaga. Tidak peduli betapa berbahayanya situasinya. Anda masih tanpa rasa takut. Dan berhasil mendapatkan tawa terakhir. Jika Anda bahkan tidak memberi saya kepercayaan diri ini. Jadi, biarpun makam para dewa bisa mengusir semua orang. Di luar makam para dewa. Saya masih menjadi gila. Jika Anda tidak keluar selama sehari. Saya menjadi gila sepanjang hari. Sampai kekuatanku bisa membongkar makam para dewa. Atau Anda keluar dengan selamat. Hati Chen Ye bergetar. Sebentar. Zheng Ran berkata jangan khawatir. Tunggu saya di kota angin laut. Saat saya keluar, kita akan kembali ke dinasti Dahua bersama. Saat itu, saya akan memberitahu semua orang di keluarga Chen. Terutama di depan ayahku. Aku akan memberitahunya bahwa Zixuan adalah menantu perempuannya. Aku menunggu hari itu. Zixuan tiba-tiba bergumam pelan. Tapi hanya dia yang tahu. Ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu. Itu bukanlah pengumuman Chen Ye di depan ayahnya. Lebih tepatnya, momen ketika Chen Ye membasmi sekte surgawi. Hari yang disebutkan Chen Ye. Zixuan sangat bersemangat di dalam hatinya. Tapi saya juga tahu. Keinginan ini, ia hanya bisa terkubur di dalam hati. Hari itu akan segera tiba. Saya percaya itu. Chen Ye berkata dengan tegas. Hidup itu hidup. Dia berjalan di dunia fana. Hanya demi kebebasan keluargaku. Ibu kembali. Tidak perlu menambahkan Zixuan dan Ling Er. Karena ibu mereka, telah menjadi kerabatnya. Segala kengganan dapat menyebabkan kelahiran kembali. Tidak peduli apa yang Anda temui. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda untuk bergerak maju. Saya merasakan perasaan kuat Chen Ye. Zixuan terdiam sejenak. Setelah melihat Ling Er masih tertidur lelap. Dia menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan lembut, hampir seperti semut Chen Ye. Ting Mahadewa bersamaku di malam hari. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia segera bangun. Tidak bisa menahannya. Pegang kekuatan wanita cantik. Sedikit lebih berat. Meski pernafasan tidak memburuk. Tapi matanya sudah terbakar. Hati seorang wanita cantik. Inilah kita hari ini. Akhirnya lepaskan sepenuhnya. Ling Er sedang tidur. Tiba-tiba dia diam-diam membuka matanya. Melihat dua sosok yang menghilang di gerbang istana. Dia sedikit mencibir mulut kecilnya setelah hari ini. Aku harus mengubah kata-kataku menjadi kakak. Hanya di wajah kecil Ling Er. Tiba-tiba muncul sendewa kesedihan Bu. Maukah Ibu meninggalkan kenangan terbaik untuk diri sendiri di hati Ibu? Tapi tahukah Ibu bahwa mulai sekarang Ibu akan membiarkan kakak tertua yang melakukannya? Bagaimana Ibu bisa begitu malu? Di istana, si cantik tidak berani menatap langsung ke arah Chen Ye. Dengan tatapan malu-malu, pakaian hantu warna-warni di tubuhnya. Memudar perlahan, lengan seperti batu giyok lemak kambing. Pada saat ini, ada sedikit rona merah. Setelah beberapa saat, lengan giyok ramping itu. Tiba-tiba dia memegangi leher Chen Ye. Ini seperti tubuh selembut tulang. Itu juga menempel di lengan Chen Ye seperti ular air. Aroma yang samar. Bergegas ke hidung lindong. Tiga ribu rambut hitam. Beserta sisa pakaiannya. Menyebar dengan cepat. Tubuh yang sempurna. Itu sepenuhnya disajikan di bawah tatapan Chen Ye. Menakjubkan. Dia tidak bisa menahan nafasnya dengan berat. Tubuhku tidak lagi sempurna. Chen Ye. Di mata aslinya, Chen Ye masih merasa kasihan. Tiba-tiba, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Ada kemarahan yang tidak biasa yang meningkat. Saat berikutnya, dia menjebak orang di depannya seperti binatang buas. Perilaku kasar. Si cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Itu adalah rangan ini. Itu membuat gerakan Chen Ye semakin gila. Dan ini. Si cantik mengerutkan kening. Tapi itu ada di mata. Ada air mata bening yang jatuh. Dia, jangan biarkan diri Anda memandang rendah diri sendiri. Keesokan harinya, istana huangkuan bukan lagi istana huangkuan. Sinar matahari masuk melalui celah-celah pintu dan jendela. Perlahan meluas. Dan akhirnya membungkus kedua sosok itu. Cahaya samar yang menyilaukan membuat keduanya berkedip. Dan mereka segera terbangun dari tidur nyenyaknya. Tidurlah lebih lama lagi. Oke. Zixuan membaringkan seluruh tubuhnya pada Chen Ye. Melingkarkan tangannya di lehernya untuk mencegahnya bangun. Ini adalah perilaku umum pasangan muda biasa. Tetapi Chen Ye memahami bahwa Zixuan tidak benar-benar mencintai anak-anaknya. Tetapi hatinya tidak pernah benar-benar tenang sejak dia mengetahui bahwa dia akan tinggal. Dia menggunakan metode keterikatan ini untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan dirinya sendiri. Bahkan untuk sementara. Untuk membuat dirinya tahu bahwa ada banyak orang yang dia sayangi dan dia harus kembali dengan selamat. Chen Ye tahu lebih banyak lagi betapa dia ingin tinggal bersamanya. Tapi bagaimanapun, ini adalah makam para dewa. Aku juga ingin tidur lebih lama. Tapi ketika aku bangun dan menghadapi tubuh seperti batu giyok ini, bagaimana aku bisa menahannya? Lebih baik bangun. Chen Ye terkeke, tangannya berkeliaran di sekitar area sensitif si cantik, dan suaranya langsung terdengar di telinganya apakah kamu masih ingin tidur lebih lama. Huh, bangun. Zixuan mendengus dan berusaha melepaskan tangan itu dari tubuhnya, lalu berkata tutup matamu, aku ingin berpakaian. Saya pernah melihatnya dan menyentuhnya sebelumnya, jadi mengapa saya harus malu? Chen Ye tersenyum dan menarik Zixuan ke dalam pelukannya lagi, yang hendak berdiri. Dia memahami pikiran Zixuan. Tidak mungkin bagi Chen Ye untuk membiarkan dia menghilangkan semua kekhawatirannya untuk sementara waktu. Dia hanya bisa membiarkan dia mengerti sebelum pergi bahwa dia memiliki keinginan yang lebih kuat daripada orang lain. Oleh karena itu, meskipun tidak ada kemungkinan kematian, Anda tidak perlu khawatir, saya pasti akan berjuang untuk keluar. Waktu telah berlalu, hati-hati, di ujung istana Huang Kuan, Zixuan mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Ye dengan lembut sampai sosoknya menghilang dari depan, matanya memiliki rasa dingin yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bagian depan hanya berjarak beberapa langkah, namun budidayanya di alam misterius bumi dan persepsi jiwanya sebenarnya tidak dapat menjangkau dirinya. Saya mendengar Chen Ye menyebutkan bahwa tingkat kultivasi dewa para dewa berada di luar imajinasi mereka berdua. Itu normal untuk memiliki metode seperti itu. Namun, itu memisahkan dia dan Chen Ye menjadi dua dunia yang berbeda. Aku bisa menjadi gila sekali, dan aku bisa menjadi gila untuk kedua kalinya. Chen Ye, kamu harus menjadi baik. Ling Er dan aku menunggumu. Di dalam makam para dewa yang luas, terdapat puluhan sosok yang menuju ke arah yang sama, secepat kilat, tak lama kemudian, sosok tersebut berkumpul di tempat mereka berpisah. Halo, Nona Zixuan, di mana Tuan Chen? Tidak melihat Chen Ye, Feng siang bertanya dengan cepat. Tentu saja di dalam hatinya, dia tidak akan merasa bahwa Chen Ye mengalami kecelakaan. Dia masih perlu tinggal di sini sebentar, ayo pergi dulu. Zixuan melirik ke arah dewa para dewa, lalu berkata dengan ringan. Apa? Semua orang yang hadir kaget. Keempat orang Feng siang mungkin tidak tahu banyak tentang makam para dewa, tetapi orang-orang dari klan monster ini sangat mengenalnya. Hal seperti itu belum pernah terjadi. Meski belum terjadi, bukan berarti tidak ada. Namun dimulai dari seorang pemuda sungguh sulit diterima. Sekalipun pemuda ini begitu luar biasa. Dan keterkejutan ini, ketika para master di klan Ibel ini secara tidak sengaja merasakan aura yang dipancarkan oleh wanita muda itu setelah pikirannya berfluktuasi karena kejadian ini, ekspresi mereka menjadi lebih terkejut. Karena mereka secara samar-samar merasakan bahwa kultifasi wanita muda itu sepertinya telah mencapai alam misterius bumi. Bagaimana ini mungkin? Makam para dewa memiliki aturannya sendiri. Siapapun yang berada di atas alam diksuan tidak diperbolehkan memasuki makam para dewa. Demikian pula, jika Anda menerobos ke alam diksuan di makam para dewa, Anda juga akan diusir dari makam para dewa. Ini benar-benar berbeda dengan menggunakan metode esoterik untuk secara paksa meningkatkan kultifasi Anda untuk mencapai alam misterius bumi. Lagi pula, jika Anda mengandalkan metode esoteris untuk secara paksa meningkatkan tingkat kultifasi Anda, keadaan asli Anda akan tetap ada. Oleh karena itu, baik Chen Ye maupun Ziksuan tidak terlalu memikirkan masalah ini. Di tepi makam para dewa, tidak lama kemudian, ada cahaya yang muncul. Sesaat kemudian, sekelompok cahaya besar muncul dan muncul. Ziksuan melihat ke belakang lagi, dan kemudian sosoknya melewati kelompok cahaya dan terbang menuju dunia nyata. Dia tahu bahwa ketika Chen Ye ingin tinggal, dia akan kehilangan kualifikasi untuk bersamanya. Makam para dewa dan apa yang disebut dewa para dewa bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sekarang. Karena situasinya tidak dapat diubah, Ziksuan tidak ragu-ragu seperti wanita lain. Dia memahami bahwa melakukan hal itu hanya akan membuat Chen Ye semakin gelisah. Meskipun Ziksuan tidak tahu apakah akan ada bahaya jika Chen Ye tetap tinggal dan menunggu pedang surgawi pulih, dia masih bisa membayangkan bagaimana ketenangannya. Chen Ye, aku menunggumu di kota angin laut. Sosok itu seperti kilat, melewati kelompok cahaya, dan di saat berikutnya, muncul di lautan tak berujung. Di luar tubuhnya terdapat seberkas cahaya yang menyelimutinya, sehingga air laut di sekitarnya tidak bisa menelannya. Di luar makam para dewa, ada klan Ibel yang menunggu, dan itu tidak lain adalah klan Gurita, dan pemimpinnya adalah Moceng. Setelah melihat Ziksuan keluar lebih dulu, ekspresi Moceng sedikit berubah. Untungnya, Feng Xiang dan yang lainnya mengikuti di belakangnya, tetapi dia tidak melihat orang yang ingin dia temui. Tetapi ketika siluet muncul satu demi satu, dan pada akhirnya, ketika makam para dewa perlahan-lahan ditutup, tidak hanya pemuda itu yang hilang, tetapi dua tuan dari klannya sendiri juga hilang, Moceng akhirnya tidak tahan, itu. Dari sudut pandang ini, meskipun anggota suku yang dia kirim membasmi pemuda tersebut, mereka tidak dapat keluar hidup-hidup. Mata Moceng sedikit menyipit. Meski hasilnya tidak ideal, dia tetap bisa menerimanya. Anak laki-laki itu hanya berada di alam Suan, dan teman-temannya tidak berada di alam Lisuan. Dengan budidaya seperti itu, dia benar-benar membasmi anggota klan yang dia kirimkan dendam dengan mereka. Sekarang anak laki-laki itu telah meninggal, meskipun remaja putri ini juga luar biasa, tidak perlu terlalu khawatir. Jika Moceng mengetahui tingkat kultifasi Ziksuan yang sebenarnya sekarang, dia mungkin memiliki keinginan kuat untuk segera membasmi Ziksuan. Ketika semua orang keluar, cahaya yang menyelimuti semua orang menyala satu sama lain. Sebelum pergi, Ziksuan tiba-tiba berbalik dan menatap Moceng dengan dingin. Hatinya sangat tidak stabil sekarang. Jika Ling Er tidak berada di sisinya, hari ini, apapun yang terjadi, dia akan membiarkannya lapisan tinta terkelupas, kulit. Ditatap seperti ini, hati Moceng gemetar. Banyak sinar cahaya menghilang dengan cepat. Kali ini pengalaman makam para dewa akhirnya berakhir, namun yang tersisa bagi orang lain adalah kejutan yang saya khawatir tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup ini. Itu masih tempat itu, sepertinya masih berada di atas sembilan langit. Berdiri di hadapan Chen Yee masihlah lelaki tua yang dikenal sebagai dewa para dewa. Di belakangnya adalah area menakutkan yang terlihat seperti lubang hitam di alam semesta. Menghadapi ini, mata Chen Yee tidak berkedip sama sekali. Sebaliknya, dengan senyuman yang tidak dapat dipahami orang lain, dia berkata dengan ringan saya di sini untuk mengambil pedang surgawi. Tolong minggir. Suara tenang dan wajah tenang tiba-tiba membuat lelaki tua itu merasakan sedikit penyesalan. Dia terdiam sejenak dan berkata di sini, pedang surgawi akan sangat aman dan akan pulih dengan lancar. Faktanya, Anda bisa menunggu beberapa tahun. Terlepas dari apakah pemuda itu memiliki kualifikasi yang menurutnya dia miliki, hal-hal yang telah dia tunjukkan sejak memasuki makam para dewa, terutama beberapa ujian pertama yang dia tetapkan, telah membuat lelaki tua itu merasa kasihan dengan bakatnya. Pria muda seperti itu, bahkan jika suatu hari dia tidak dapat mencapai level yang dia harapkan, akan tetap lebih unggul. Orang tua itu tidak tahan, jadi dia menghancurkannya. Mendengar ini, Chen Yee tersenyum acu-ta'acu dan berkata, Wah, saya merasa sedikit menyesal. Ya, lelaki tua itu tidak menyembunyikannya, dan tidak perlu menyembunyikannya. Dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu karena dia sudah memahami maksudnya. Jika mereka yang mengenal baik lelaki tua itu ada di sini, mereka akan terkejut. Sulit dipercaya bahwa dia sebenarnya menyesali keputusan yang dia buat. Itu tidak perlu. Chen Yee menunjuk ke tempat di belakang lelaki tua itu dan berkata, Saya tahu bahwa ujian terakhir ini mungkin merupakan ujian 10 kematian dan tidak dapat dihentikan, tetapi, dengan pedang surgawi, saya pasti akan mengambilnya. Bahkan jika saya mati, dia akan melakukannya. Saya hanya dapat memiliki satu tuan. Kelahiran kembali disebabkan oleh pedang surgawi. Energi yang dibutuhkan untuk membangkitkan roh pedang bukanlah energi yang disebut paling kuat di dunia, tetapi kengganan yang kuat. Jika dia mati seperti ini, kengganan di hati Chen Yee akan menjadi 100 kali lipat, 1000 kali lebih besar dari sebelumnya. Oleh karena itu, terlepas dari hidup atau mati, penguasa pedang surgawi hanya bisa menjadi Chen Yee. Alis putih lelaki tua itu tiba-tiba sedikit berkerut. Dia tidak mengerti kata-kata ini, tapi dia bisa mendengarnya dengan tekat. Bagaimanapun, dia adalah makhluk tertinggi. Dia mungkin memiliki penyesalan dan keraguan, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu tersenyum dengan tenang dan berkata Baiklah, karena kamu bersikeras, saya akan membantumu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan baju dan jubahnya, dan di daerah yang kacau, tiba-tiba ada energi ibel yang tak terbatas, menyapu dari kedalaman seperti air pasang. Dalam energi ibel yang luar biasa ini, sepertinya ada nafas lain yang tercampur. Nafas itu membuat Chen Yeh merasa sedikit familiar, tetapi sebelum dia masuk, dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Ketika dia melihat lelaki tua itu sudah minggir, dia bahkan tidak siap energi. Anak muda, harap diingat bahwa meskipun ini adalah tempat yang aku buat dengan tanganku sendiri, bahkan aku tidak dapat mengendalikannya. Begitu tempat ini mulai berjalan, kecuali kamu keluar, kamu akan mati. Jadi, jangan pernah memikirkan tentang itu. Di saat krisis, aku akan datang menyelamatkanmu. Tidak pernah memikirkannya. Chen Yeh mengeluarkan suara dingin, dan sosok itu benar-benar tenggelam di dalamnya. Penjara jahat, ini pertama kalinya aku membukanya selama bertahun-tahun. Anak muda, tolong jaga dirimu baik-baik. Pes bagus sekali, saudara-saudara sangat kuat. Hasil akhirnya peringkat 12, lumayan bagus. Awalnya popularitas kami lebih buruk dari yang lain. Hasil ini bisa menghibur. Terima kasih semuanya, jadi akan ada tiga pembaruan hari ini. Haha. Ini bulan baru, belum ada daftar buku baru, dan saya belum ada rencana untuk bersaing memperebutkan daftar keseluruhan, karena saya tahu saya kurang kuat. Tapi saudara-saudara, silakan terus berlangganan, kita tidak boleh menyerahkan. Berlangganan Ayobar, 460.